Selamat malam, peserta program kelas kelanjutan kanker ataupun kelas kelanjutan camp kesembuhan holistik, ditambah lagi program coach online kesembuhan holistik. Jadi ini ada tiga program yang digabung, termasuk diundang juga alumni yang pernah ikut camp kesembuhan holistik ataupun coach kesembuhan holistik online. Sekarang kita dalam modul self-image terapi atau self-image healing, kesembuhan gambar diri bagian dua. Saya beri fondasi apa hubungannya dengan kesembuhan file yang akan terus muncul di setiap sesi, yaitu kesembuhan menurut Detrick Sklinghart, di mana sembuh itu bisa dari tubuh fisik seperti diet, olahraga, minum suplemen, atau tubuh energi seperti meditasi, jigong, akupunktur, tubuh mental, kita di sini sekarang sebenarnya mengenai mindset atau pikiran, keyakinan, attitude. Tapi attitude itu sebenarnya kalau di sini disebut di mental, attitude itu ada dasarnya value. Nah bicara value sebenarnya itu antara tubuh intuitif dan juga tubuh spiritual. Karena tubuh spiritual itu sebenarnya hati nurani yang terdalam, di situ ada value, ada nilai-nilai, ada tujuan hidup yang akan menjadi dasar attitude yang adalah tubuh mental. Nah gambar diri itu sebenarnya kombinasi dari tiga bagian ini, karena kita nggak bisa lepas ketika berbicara sikap, itu dasarnya adalah value dan nilai-nilai yang ada di tubuh roh atau hati nurani, ataupun juga yang ada di mindset. Nah kalau berbicara dengan konsepnya David Hofkin, maka untuk sembuh itu kita harus naik ke paradigma sorga, energi sorga, kita harus tinggalkan energi hell. Hell itu neraka, di mana adanya ego yang rendah. Dan energi neraka atau energi kematian itu adalah rasa malu, rasa bersalah, apatis, tidak ada harapan, ketakutan, nafsu, amarah, sombong. Ini semuanya energi kematian. Kita harus naik terus, tapi naik ini nggak gampang. Ini kayak naik level demi level. Nah sekarang itu gambar diri itu adanya di accepten. Penerimaan. Bagaimana kita bisa menerima diri sendiri. Karena dari sini nanti hubungannya, kita akan bisa membangun hubungan dengan orang lain, berarti itu masuk naik ke atas ke oneness. Karena kita bisa menerima diri kita sendiri, kita penuh ucapan syukur, kita memandang orang lain positif, kita naik ke inner wisdom, dan seterusnya. Jadi kita nggak bisa lompat. Untuk naik ke atas itu ada fondasi, ada langkah demi langkah, yang tidak bisa proses itu harus dilewati. Tidak bisa. Nggak bisa lompat. Orang bagaimana bisa, betul-betul di hati nurani yang terdalam itu tidak ada rasa bersalah. Kalau tidak, yang kemarin misalnya kita modul yang pertama, soul healing and miracle, ingat yang kisah mengenai ayub, atau modul itu, di mana orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, menyadari dirinya berdosa, minta ampun, dan melangkah dengan yakin sekali kalau Tuhan maha pengampun, dan dosanya sudah diampuni. sehingga dia tidak merasa bersalah, karena memang dosanya atau salahnya sudah dibereskan. Kalau dosanya belum dibereskan, rasa bersalah pasti ada. Sugesti manusia itu ada batasnya. Dan selama rasa bersalah itu menyerang terus, kesembuhan itu levelnya rendah. Karena itu sebenarnya tidak bisa lompat. Lanjutkan lagi. Gambar yang lain. Saya senang sekali dengan tiga gambar ini yang akan saya ulang-ulang lagi. Kalau kita menggunakan David Hopkins lagi, maka kita harus meninggalkan rasa malu, rasa bersalah, apatis, naik ke atas. Tapi sebelum menaik ke atas, ke paradigma spiritual, kita harus melewati yang mungkin saya sebut malam ini acceptance, penerimaan. Kita menerima diri sendiri. Itulah namanya gambar diri. Bagaimana memandang diri sendiri. Kalau kita bisa menerima diri sendiri, maka nanti emosinya kita bisa mengampuni diri sendiri. Kalau kita bisa mengampuni diri sendiri, maka nanti kita bisa mengampuni orang lain. Maka kita menjadi orang yang murah hati. Dan tentu kalau kita bisa menerima diri sendiri, kita dapat alasan-alasan, reason, kenapa kita juga menerima orang lain. Itu membuat hidup ini berarti, meaningful. Dan karena kita menerima diri sendiri, kita menerima orang lain, maka bertumbuh yang namanya cinta kasih satu dengan yang lain. Kita merasa dimengasih orang lain, orang lain mengasih kita. Kenapa orang lain mengasih kita? Karena kita menerima mereka. Tapi orang nggak bisa terima orang lain, karena dia nggak terima dirinya. Jadi kita nggak bisa lompat ke atas. Nggak bisa. Bener-bener nggak bisa. Kalau ini kita bicara perjalanan spiritual. Yang bisa lompat kalau misalnya olah nafas. Kita gelombang otaknya beta. Oke, tarik lima, buang lima. Tarik lima, buang lima. Diukur kepalanya pakai EEG. Kalau camp yang saya kerjasama dengan Mas Gunggung, nanti hari Selasa ini, itu dibawa alat HRV, alat EEG, alat gelombang otak. Bener loh. Olah nafas, tarik lima, buang lima ke sini loh. Tarik lapan, buang lapan. Tarik sembilan, buang sembilan, pelan-pelan. Apalagi humeng, naik ke atas lagi loh. Tapi masalahnya gimana kalau pas tidur? Alam bawah sadar yang bekerja. Alam bawah sadarnya ada rasa bersalah. Alam bawah sadarnya ada kesompongan. Alam bawah sadarnya tidak bisa menerima diri sendiri. Pasti nanti gelombang otaknya turun lagi. Kita mau seharian olah nafas. Bukan saya meremehkan olah nafas. Tapi kita harus melakukan perjalanan spiritual. Naik ke atas sampai kepada kesadaran murni. Bisa diistilah yang lain adalah percobaan dengan Tuhan. Dalam kelas-kelas meditasi disebut kesadaran murni. Yang sebelumnya adalah hati dipenuhi cinta kasih, suka cita, damai sejahtera. Kenapa damai? Karena damai dengan diri sendiri, acceptance. Kenapa damai? Karena bisa acceptance menerima diri sendiri, menerima orang lain, menerima keadaan. Itulah berbicara menerima keadaan. Itulah gambar diri. Mulai dengan menerima diri sendiri. Nah, nyambungnya di situ. Sekarang kita lanjutkan. Gambar diri bagian dua. Bagian yang pertama kemarin, maka pelajaran sesi pertama itu menjawab, aku ini siapa? Apa ada yang mencintai aku? Apakah aku bahagia? Maka sekarang harusnya kita sudah bisa menjawab, ya, 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 ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Apa sih sebenarnya contohnya ciri-ciri orang yang gambar dirinya itu sedang rusak dan butuh diperbaiki? Contohnya orang yang takut sekali gagal, tidak berani mencoba, takut ditolak. Coba kamu ngajak dia, kalau nggak mau gimana? Kamu cinta sama dia, bilang dong, nanti kalau ditolak bagaimana? Sudah, suaminya diajak, ah, males, ah, paling dia nggak mau. Takut ditolak. Karena takut ditolak, ya, nggak pernah berani mencoba. Karena nggak berani mencoba, akhirnya adanya hidup ini asumsi. Ya, saya pikir kamu nggak mau, makanya saya nggak ngajak. Kenapa nggak ngajak? Sudah capek, ditolak melulu. Nah, itu sebenarnya ada masalah. Takut gagal, takut ditolak, suka mencelak. Eh, orang itu cantik ya. Iya, tapi kakinya besar. Itu orangnya baik banget, suka menolong. Nah, anaknya sendiri nggak diurus. Nah, itu orang yang suka mencelak orang lain itu. Itu gimana bisa ada aseptan? Nggak bisa lah. Mau olah nafas sampai ngetan juga. Itu namanya tidak ada aseptan. Olah nafas, nggak sembuh-sembuh. Olah nafas, malah HRV-nya naik. para simpatiknya naik rendah. Simpatiknya yang naik. Kakak bisa tidur. Gimana? Hati terdalamnya suka mencelak. Kenapa sih? Ya, itu karena gambar dirinya bermasalah. Tapi ini ciri-cirinya dulu. Merasa tidak aman. Kenapa cemburuan coba? Karena merasa nggak aman. Ada orang lain lebih cantik, merasa nggak aman. Ada orang yang lebih pintar, merasa nggak aman. Ada orang lain sukses, merasa nggak aman. Toko lain lebih rame, merasa nggak aman. Gimana hidup ini? Apa sih peaceful itu? Kalau kita kembali ke gambarnya David Hopkins, damai sejahtera. Mungkin saya mundur lagi ya. peace itu damai sejahtera. Apa itu damai sejahtera? Ya, rasa aman, rasa tenang. Maka kalau orang itu merasa tidak aman, kan merasa nggak aman. Anak belum pulang sedikit aja merasa nggak aman. Pergi gelap sedikit, rasa nggak aman. Masuk wilayah mana, langsung kunci pake, kunci pake, kunci pake itu. Mobilnya udah kunci belum? Ketakutan. Saya pernah naik bank mobil orang gitu, ada pengemis, saya buka cendela. Eh, jangan lupa, nggak lupa sih. Di sini banyak orang. Aduh, ketakutan gitu. Hidupnya ketakutan. Penyakit datang semuanya. Dan itu tanda bahwa ada gambar diri yang bermasalah, tidak aman. Lo harusnya anak buah pintar seneng dong. Jadi pemimpin yayasan, pemimpin masjid, pemimpin gereja, punya anak buah pintar, bijaksana, lo merasa tersaingi, merasa nggak aman. Anak buahnya disingkirkan. Lo kan banyak begitu. Di yayasan, di agama, agama apa saja, anak buah yang berpotensi, disingkirkan, di fitnah. Nah, itu pernah terjadi sih. Akan si gambar ini tuh gambarnya, ini gambarnya Raja Saul, ini gambarnya Daud, mantunya sendiri. Dan Daud itu, kalau dalam kisah itu, Raja Daud, Nabi Daud, itu kan luar biasa talentanya. Dan itu mantunya Raja Saul. Daud itu, Raja Daud itu, ayahnya Nabi Suleiman, Raja Suleiman. Tapi Raja Saul itu pengen bunuh mantunya sendiri. Coba, kenapa? Dia merasa nggak aman. Banyak orang yang merasa tidak aman dengan keberhasilan bahkan anaknya. anaknya sendiri, mantunya sendiri. Ini udah sakit jiwa. Tapi itu ada akarnya sebenarnya. Kalau kita punya toko, sebelah toko kita rame. Toko kita ikut rame. Kalau saya mau beli makanan tuh, nggak akan pergi ke restoran yang cuma satu rok di situ. Ntar tutup gimana? Udah kesana aja tuh. Satu komplek Ruko itu, makan semuanya. Udah, kamu suka apa, saya suka apa. Jadi kalau yang selain buka toko sebelahnya, wah, tabah rame itu. Nah, yang positif tuh berpikir begitu. Sebelahnya buka, di sebelahnya merasa nggak aman. Ini hidup ini, ya memang dunia ini tidak aman. Tapi tergantung loh sebenarnya. Sebenarnya dunia ini tergantung pikiran kita loh. Kalau kita tuh merasa Tuhan menyertai kita, kita rasa aman, dan itu ada dasarnya. Ada dasarnya. Tapi betapa enaknya hidup ini kalau kita tuh pergi-mana pergi merasa aman. Kita kasih contoh ya. Kasih cerita dulu ya. Jadi saya itu pergi, ya kalau di kalangan Kristen itu pendeta lah gitu ya. Kan saya bukan pendeta, tapi kalau minggu suruh kota. Jadi pembicara. Dia kan kayak pembicara gini. Pergi keluar kota, naik pesawat. Saya pergi sama pembicara yang lain. Ya pembicara yang lain ini ya pendeta. Kita pergi bertiga perempuan pesawat. Terus pesawat itu ada hampa udara. Jatuh gitu loh. Kayak jatuh ke tanah. Kalau enggak, turun gitu ada hampa udara. Teman saya langsung pegangan sadaran kursi itu, langsung berdoanya. Tahu nggak? Kalau orang karismatik itu kalau berdoa begini. Udah, udah, sikir apa? Berdoanya orang bilang bahasa roh. Udah, sikir apa? Lalu saya lendek dia. Sorry ya. Kamu tuh bahasanya roh, tapi iramanya daging. Kok kayak orang ketakutan gitu loh. Doa itu yang tenang, kalem. Tuhan, terima kasih buat penyertaan-Mu, buat perlindungan-Mu. Saya percaya waktuku belum tiba. Nggak akan jatuh, nggak akan mati. Jadi karena doanya tak lendek, iramanya kok kayak orang ketakutan, akhirnya begitu singkat cerita, ada depan nggak lama lagi, ada hampa udara lagi. Dia diem, dia doanya dalam hati. Tapi tak lihat, dia tuh pegangan sandaran kursi itu dipegangin kenceng-kenceng, jadi tak godain lagi. Itu kenapa itu sandaran kursinya dipegangin kenceng-kenceng. Itu kalau pesawatnya dijatuh, yang nggak mau pegangin itu ikut jatuh. Nggak usah dipegangin sama aja. Teman saya itu. Akhirnya sama aja itu begini, Pak Jarot, aku boleh nanya nggak? Ya boleh lah, kenapa? Jujur ya, ini kan semua penumpang juga kayaknya muka takut. Kok Pak Jarot bisa tenang? Beginilah, semuanya itu seizin Tuhan. Kalau Tuhan izinkan, padahal memang waktu kita mati. Tapi loh belum, waktunya mati. Percaya, nggak akan jatuh. Nggak akan jatuh. Tenang, tenang. Itu bukan cuma soal pesawat hampa udara, saya pergi ke Mentawai, naik speedboot, yang kan harusnya kapal besar ya. Si Pora, si Kakap, si Berlut, pulau, pulau, pulau. Ini Padang. Jadi kapal besar ke si Kakap, balik lagi ke Padang, si Pora, balik lagi, pada bulan tertentu itu nggak ada speedboot antar pulau, karena ombaknya gede. Lalu saya nekat untuk hemat waktu. Waduh, ombak kayak pohon kelapa. Semuanya udah pucat semuanya, muntah semuanya. Saya banyak sekali mengalami situasi-situasi seperti itu. Dan banyak orang-orang di sekitar saya menjadi saksi bagaimana saya itu keadaan-keadaan seperti itu itu tenang. Kalau saya dites pakai sidik jari atau pakai alat biometrik, gelombang energi manusia, kayak hologram. memang otak saya reaktif, tapi ketahanan mental saya kayak 100%. Kenapa? Itu namanya damai sejahtera sejati. Saya percaya kesehatan saya berhubungan banget dengan mental. Yang saya itu di keadaan yang tidak aman pun, saya itu merasa aman. Nah, saya harap teman-teman nanti juga bisa hidup ini, bukan berarti kita nggak hati-hati ya. Ya mobil ya dikunci, buku tabungan ya disimpan yang baik, tapi kita harus bisa merasa aman. Hati-hati itu berbeda lagi. Malu berlebihan. Ya kita tentu harus punya rasa malu. Masuk ke kantor pakai jawet. Tapi jangan suruh apa-apa malu. Tidak punya identitas. Jadi pengen meniru orang lain. Orang lain pakai baju kota-kota, ikut kota-kota. Orang lain pakai tas merek ini, ikut merek ini. Ikut orang lain. Padahal orang lain itu sukses bukan karena tasnya, bukan karena rambutnya, karena rajinnya. Tapi karena tidak punya identitas. Nah, sekarang apa yang mempengaruhi gambar diri? Kalau kita tahu apa yang mempengaruhi, nanti kita betulkan. Kita betulkan di faktor yang mempengaruhinya. Oke, apa yang mempengaruhi gambar diri? Ternyata banyak orang itu minder, malu. Kan bentuknya tadi ya kembali ya. Bentuknya kan malu, suka mencelak, merasa tidak aman, takut ditolak. Itu karena sukunya. Nah saya malu, kulit cahaya hitam gitu. Memangnya ada apa hitam? Obama juga kulitnya hitam. Ketika, saya jujur saya pernah ya, saya dulu pernah merasa minder karena suku saya. Sebagai orang Jawa. Kenapa? Kebetulan saya tahun 90 kerja di Astra, perusahaan nasional, yang grupnya Lim Shuliong, maaf, grupnya William Surya Jaya, berbeda dengan grupnya Lim Shuliong, grup BCA, zaman itu tahun 90-an, karena sekarang sudah ganti pemilik. Di mana kalau di grup Astra, itu sebenarnya masih penerimaan terhadap orang pribumi itu kuat. Masih lumayan. Ada direktur yang dari pribumi. Tapi di anak perusahaan tertentu, itu jarang. Jadi orang Jawa misalnya gitu, pentok ya manajer. Tapi begitu direktur, udah mohon maaf nih, agak sedikit rasis gitu ya. Tapi memang de facto begitu. Ya sipit semuanya. Sehingga saya di kalangan seperti itu, saya bekerja di tempat seperti itu, ada semacam rasa gak nyaman gitu. Kenapa itu? Berarti gambar diri saya masih bermasalah. Saya masih merasa bahwa ras kasta atau ras, itu ada kayak beda kemuliaan. Kan ada orang yang pengennya, yang rambutnya dipirangin, matanya dibiluin. Kenapa? Karena dia nganggep bule lebih mulia. Kalau misalnya, kamu kalau disuruh, di sahabat Tuhan nyawanya ditarik, dibalikin lagi ke bumi, mau gak jadi bule? Kalau saya bilang gak mau, aku mau jadi Jawa. Kenapa jadi bule? Pakai bule lebih baik. Nah itu, banyak orang itu memandang bahwa suku lain lebih baik. Dan menjadi minder, malu, karena keluarganya, karena sukunya. Karena bapaknya alergi, karena bapaknya kena kanker, karena bapaknya, sehingga riwayat keluarga itu dirahasiakan. padahal apa hubungannya? Bapak alergi sama kita. Ya emang ada sih penyakit-penyakit yang diwariskan. Tapi sebenarnya kalau kita belajar kesembuhan holistik, sakit-sakit yang diwariskan pun bisa sembuh. Bisa sembuh. Buat kakek saya alerginya ampun-ampun. Bapak saya juga alerginya ampun-ampun. Yang namanya udang, cumi, kepiting, kulit mengelupas, kulit berminyak. Tapi itu ada akarnya. Akarnya adalah kebencian yang sistemik. Ada masalah dengan orang terdekat, kalau dalam pelajarannya Bu Sinta. Dan benar. Saya benci sama bapak saya, benar bapak saya selingkuh. Saya benci sama kakek saya, kakek saya selingkuh. Saya benci sama bapaknya kakek saya juga selingkuh juga. Mereka darahnya kotor. Kena sipilis, kayak gurnia, darah kotor. Penyakit kotor. Penyakit kotor ya karena hidup kotor. Dan itu diwariskan. Belum lagi saya benci bapak saya karena bapak saya gebukin ibu saya. Bapak ibu saya ingin mati, menguluh. Tapi ketika saya bisa menerima mereka apa adanya, walaupun keadaan belum berubah. Ketika saya mencapai kesadaran murni, saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan, saya bukan benci orang tua. Yang ada itu belas kasihan. Saya ingin banget mengubah orang tua saya. Saya pengen banget bapak ibu saya ngalami perjumpaan dengan Tuhan, dan kalau mati nanti rohnya ketemu sama saya. Jadi yang ada itu saya doain orang tua. Saya bukan malu. Bahkan sekarang pun kan saya cerita ya, bapak saya selingkuh gitu ya. Kenapa saya malu? Kenyatanya begitu. Saya tidak malu. Bahkan saya bangga. Kenapa bangga? Karena di akhir hidupnya bapak saya benar. Dan itu karena pengaruh paling tidak saya punya ambil bagian dalam mempengaruhi hidup orang tua saya. Jadi singkat cerita ya, kalau singkat cerita, setelah saya akhirnya jadi pembicara keluarga kemana-mana, kalau saya pergi ceramah ke Solo, ke Klaten, ibu saya itu pasti pengen ikut dengerin saya ceramah. Duduk paling depan lagi. Jadi, waduh, saya kadang-kadang nangis kalau lihat bapak ibu saya yang dulu, ibu saya itu pengen mati melulu, lalu di akhir hidupnya waktu ibu saya sudah sakit, sudah akhir-akhir sebelum dipanggil Tuhan, saya bilang sama bapak saya, Pak, udah cari suster buat merawat ibu. Dan bapak saya bilang, Lih, bapakmu ini suami yang gak benar bertahun-tahun. Sekarang udah masa tua ini ya, gak usah pakai suster, biar bapak yang merawat ibumu. Mau mandi ya tak mandiin, mau makan ya tak suapin. Waduh, saya istilahnya itu puas jadi anak. Bangga jadi anak bisa merobah orang tua. Itulah kenapa saya gak malu menyebut cerita jeleknya. Karena endingnya bagus. Tapi endingnya itu karena saya ikut ambil bagian memperbaiki. Jadi, kenapa kita harus malu dengan keluarga kita? Kenapa kita gak perbaikin aja? Jadi, ketika kita pengen memperbaikin, energinya apa? Kita malu, itu energinya di sini, bawah. Malu. Malu dengan diri sendiri. Malu dengan keluarga. Tapi kita naik ke passion. Coba kalau kita di love, nanti yang di sini ada loving, di mana ada passion. Mungkin yang digambar ini. Ada oneness, ada yang passion. Passion itu belas kasihan. Jadi, lihat orang jahat itu kasihan. Kasian itu dia jahat. Kasian itu dia jahatin saya. Aduh, kasihan ya Bapak ini. Kalau begini terus nanti ya mati nyawanya kemana. Jadi, kita gak benci. Dulu benci. Dulu Bapak saya pukul ibu saya, saya benci banget. Bahkan adik saya mau bunuh Bapak saya, karena adik saya belum mengalami kesadaran murni. Maka kitanya tinggal di dunia yang sama, tapi respon kita berbeda. Prosesnya berbeda. Pandangan hidup kita berbeda. Ketika kita ada nafsu, kita bisa disappointing itu kecewa. Tapi kalau kita naik ke atas, maka ketika kita melihat sesuatu itu, respon kita berbeda. Kita bisa ada pengampunan di sini, ada bijaksana di sini, ada loving di sini, ada loving itu juga di dalamnya ada passion. Belas kasihan. Lihat orang itu kasihan. Ada orang yang melihat orang itu takut. Lihat pengemis takut. Lihat di permpatan jalan ada orang minta-minta takut. Respon kita apa ya? Itu kan nggak bisa dibuat-buat. Tergantung apa yang betul-betul di dalam hati kita. Oke, maka kita lanjutkan lagi. Gambar diri itu dipengaruhi oleh keluarga. Dan kita harus bersyukur dimanapun kita lahir. Kalau kita pernah menyesal lahir di keluarga kita, ya nggak ada gunanya. Kalau kita tuh memangnya kita lahir di mana tuh, kita pilih. Bapak, Ibu, teman-teman ingat nggak dulu sebelum lahir? Kamu pilih lahir pengen di luar di mana? Keluarga itu tuh yang itu. Kita tuh lahir di mana, kita nggak pilih. Tuhan yang milim kita, ya sudah. Makanya udah. Nggak usah disesali. Ya sudah, ya sudah. Kalau sudah terjadi, mau diapain. Jadi kalau yang bisa dirubah, kita rubah. Kita rubah ekonomi, kita kerja keras, kita rubah sakit dengan hidup sehat. Keluarga udah nggak bisa dirubah, ya sudah disyukurin aja. Mengucap syukur. Bukan disyukurin. Syukur loh. Itu bukan. Tapi mengucap syukur. Keluarga di mana kita lahir, ini keluarga saya. Oke, kita nge-nge lagi mengenai suku. Waktu saya minder sebagai orang Jawa, kerja di perusahaan nasional, akhirnya saya kayak kerja itu nggak maksimal. Tapi singkat cerita. Singkat cerita, saya punya pemahaman bahwa suku ras itu semuanya sama. Saya tidak minder dengan orang bule, nggak minder dengan orang Tiongwa dalam hal dagang, tidak sombong juga dengan suku lain dalam hal politik, karena presidennya Jawa terus. Akhirnya malah bisa kongsian dengan orang Tiongwa. Ini Pak Tanus Tomo kongsi saya dari tahun 1992 sampai sekarang. Ini file saya belum lupa, tahun 2018. Saya bikin slide ini. Jadi saya berdua kongsian, dan baik di IVA, di Happy Holy Kid, di Happy Holy Kid Park, lalu bikin sekolah animasi, sekarang bikin LSP animasi. Saya percaya bahwa pencapaian itu dipengaruhi oleh apa yang kita jalani, dan saya ambil aja dari Obama. dia berkata, saya bersyukur dengan suku saya, karena itu buatan Tuhan, dan yang Tuhan tetapkan itu yang terbaik untuk saya. Sikap mental positif orang kulit hitam bernama Obama ini membuat dia bisa naik menjadi presiden orang-orang yang mayoritas di negara itu kulit putih. karena dia orang yang bersyukur dengan dirinya, menerima dirinya, apapun sukunya, apapun keluarganya. Kita lanjutkan. Apalagi yang mempengaruhi gambar diri seseorang. Orang itu malu, merasa tertolak, nggak berani mencoba. Keadaan fisik. Mungkin saya pernah cerita yang mengenai Lena Maria, yang di tengah ini namanya Jessica Cox, termasuk yang paling kanan. Ini close up dari yang di tengah. Ini orang yang sama. Ini Jessica Cox ini, kenapa dia buka-buka pintu pesawat pakai kakinya? Ya karena dia nggak punya tangan. Tapi ngapain dia buka-buka pintu mesin pesawat? Karena dia pilotnya. Kalau Anda naik pesawat, terbang. Terus tahu pilotnya nggak punya tangan. Mau pindah pesawat nggak? Tidak perlu kalau itu namanya Jessica Cox. Dia pesawat hebat di Amerika. Dia pilot hebat di Amerika yang tidak punya tangan. Dia menurut saya hebatnya bukan Jessica-nya juga. Orang yang memberi dia kesempatan untuk mencoba. Tapi ini berbicara mengenai bahwa keadaan fisik itu sebenarnya bungkus badan saja kok. Kalau orangnya bersyukur, ya tetap pencapaiannya maksimal, sehat. Saya kehilangan file video ini. Tapi dulu saya punya videonya. Ini ada anak yang tidak punya tangan. Lalu ini punya teman yang punya tangan. Punya kaki lengkap. Ini malah yang nggak punya tangan nyewapin temannya. Tapi yang sesuai itu wajahnya itu loh. Wajah anak yang nggak punya tangan. Ini berceria, cirufu, lucu, bercanda. Ini orang yang tingginya, maksudnya tenggolnya lebih sedikit, nggak sampai sepahanya orang lain. Tapi saya kasih cerita saja yang paling, yang saya sendiri suka dengan cerita ini. Jangan kita minder karena kelemahan fisik. Saya kasih contoh. Kisah yang namanya si gagap. Ada kisah sebuah perusahaan penerbitan. Beberapa buku itu nggak laku. Akhirnya dia pasang iklan. Dicari salesman. Komisi bisa mencapai 50 persen. Kalau omsetnya bagus. Semua yang melamar pasti diterima. Tapi tanpa gaji. Based on komisi. Akhirnya ada yang melamar. Bapak, saya mau melamar. Jadi saya sales buku. Kamu gagap. Nggak diterima. Coba dulu. Nggak apa-apa. Ya, merusak reputasi perusahaan saya. Kalau bibi bisa jual, orang beli buku bapak kan reputasi perusahaan bapak-bapak kan jadi bagus. Ini si gagap nggak mau pulang. Akhirnya manajernya ngalah. Ya sudah nih. Kamu pegang nih. Bukunya. Katakanlah nih. Bukunya Gu Sinta. Sama buku lagi ada mengenai diet. Diet pegan. Bukan pegan, tapi pegan. Wah, saya kasih buat contoh biar enak. Nih, bukunya cukup tebal nih. Ini bukunya Gu Sinta nih. Hah, nih. Kamu bawa. Kamu jual buku ini. Iya, 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 iya. Iya, gitu ya. Tapi awas ya. Kalau bukunya nggak aku, kamu nggak boleh datang ke sini. Gitu. Oke, singkat cerita aja ya. Singkat cerita, bulan itu salesman terbaiknya si gagap. Jadi ada salesman gathering. Semua sales dikumpulkan. Juaranya suruh wajib ke depan, suruh bersaksi bagaimana cara jualan. Jadi, juara tiga, juara dua, kan gitu ya. Selalu dari harapan dulu. Dan juara satu adalah, katakan namanya si Anton. Anton, gitu. Anton si gagap. Si gagap maju. Lalu sama manajernya disuruh. Ceritakan bagaimana kamu kok bisa mencapai, bukan cuma nomor satu loh. Kamu dengan yang nomor dua aja, tiga kali lipat lebih gitu. Jadi bukan nomor satu aja nih. Kamu luar biasa. Cerita, silahkan. Cerita, gimana cara berjual. Lalu dia maju ke depan. Dia pegang mic. Lalu dia cerita. Gak, 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 gampang kok. Cara jualan, saya bawa buku, cari, cari, cari calon, beli. Lalu saya bilang, mau beli, atau saya bacain. Gak, beli, gak apa-apa. Saya bacain. Gak, gimana mau dibacain. Bukunya tebel. Ngomongnya gagap, 10 alapan, kita dengarnya udah setrok. Jadi, beli aja. Pergi kamu. Ternyata gagap, ini pinter juga orang. Cuma gagap baca mulutnya. Dia mau dibacain sama dia. Jadi Bapak-Ibu jangan takut dengan kelemahan yang ada, karena kelemahan itu malah kekuatan kita. Gagap, jadi juara sales. Kapan-kapan boleh juga pakai ilmunya, kalau lagi ceramah atau ikut kacar camp. Atau sekarang kalian mau beli buku saya, atau saya lanjutkan sesi ini. Langsung semuanya. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini adalah cara pandang terhadap kelemahan fisik. Makanya Nik Fujik sekarang anaknya sudah tiga. Di foto ini baru satu. Punya istri, punya tangan, punya kaki. Tapi Nik Fujik tidak punya tangan, kaki pun hanya 10 cm. Dan dia punya quote yang bagus banget. Saya bersyukur dengan keadaan fisik saya sebagai karya seni Tuhan yang indah dan dasyat. Jadi, Nik Fujik ini menjadi motivator kelas internasional. Dan dia tidak malu. Dia pernah malu dengan dirinya kalau dalam sejarahnya. Tapi dia akhirnya bangkit setelah dia memandang bahwa dia itu Tuhan ciptakan begini, bukan karena tidak adil dan sebagainya. Ini cuma bungkus saja kok. Dia mulai mensyukuri dirinya, wajahnya berseri-seri, dia ingin ngomong, dia ingin ceramah. Singkat cerita, malah jadi disambut, naik, 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 naik. Karirnya luar biasa sebagai motivator kelas dunia. Apalagi yang mempengaruhi gambar diri. Peristiwa traumatis. Entah itu patah sepatutus cinta, perceraian, bahkan juga sakit, mengalami sakit yang traumatis, karena pernah dioperasi, pernah kemo radiasi, stadium berapa, tiga atau empat. Sekarang memang sudah bersih, tapi takut kambuh, karena sudah pernah kambuh tiga kali, pernah melihat orang mati di depan mata. Mertua saya waktu dipanggil Tuhan di depan mata saya lagi. Saya jagai, tapi tidak ada traumanya. Tapi saya pernah trauma darah. Jadi saya pernah trauma darah kalau saya diambil sampel darahnya pingsan. Diambil sampel darahnya pingsan. Makanya waktu saya secara ke Jepit tidak mau operasi. Kenapa? Takut diambil darahnya pingsan. Kemarin diambil banyak, mau general check up, sudah tenang saja, sudah beres. Masalah trauma. Ini peristiwa traumatis, ini gambar saya sendiri. Ini waktu saya kebakaran tahun 2009. Jadi di lantai atas itu buat gudang. Lantai bawah buat sekolahan. Lantai atas buat kantor juga. Sempat tinggal di situ juga. Lalu kebakaran, atapnya roboh habis. Dan waktu kebakaran ini, kita sekeluarga lagi di Bali. Sudah, foto nikah di situ. Semuanya di situ tuh habis. Jadi sampah seperti ini, karena atapnya betul-betul roboh. Jadi ada orang yang pernah kalau kebakaran begitu, ya nggak pernah lagi meninggalkan rumah dalam badan kosong. Dengar bunyi klotek aja. Wah apa nih? Dapur ada yang meledak apa nih? Kompor apa? Ya kalau kita matang aja. Bahkan setelah kebakaran itu rumah saya sekarang ini nggak di asuransi. Sekolah yang kebakaran itu juga nggak di asuransi. Saya punya rumah di Kemah Pratama juga nggak di asuransi. Lupa, Bapak udah pada kebakaran yang tidak di asuransi itu sekarang ini juga punya sekolah, punya kolam renang, punya spot club, punya rumah, nggak di asuransi. Nggak ada. Kenapa? Ya kalau Tuhan nggak izinkan juga nggak akan terjadi. Itu terjadi kan pasti seizin Tuhan. Dan kenapa diizinkan? Pasti ada rencananya. Ada pesan cintanya. Nah sekarang kalau kita nggak menangkap pesan cinta Tuhan, yang ada ketakutan, 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 ketakutan. Akan peristiwa yang pernah dialami. Nah sekarang gimana? Kok bisa? Nah ini yang saya sebut dikombinasi dengan pelajaran yang namanya sekolah kehidupan. Atau kalau John Kabat-Zinn dalam pelajaran kesembuhan. Jadi saya belajar olah nafas itu dari John Kabat-Zinn dan dari Wim Hof. Sekarang ditambah lagi dengan Dr. Stan Egberg. Saya lagi senang-senangnya sekarang mengikuti pelajarannya Dr. Stan Egberg. Karena keren banget menurut saya, pelajarannya lengkap. Nah John Kabat-Zinn mengatakan pelajaran olah nafas ini sebenarnya perjalanan spiritual. Maka tadi seperti gambarnya David Hofkin itu. Gimana naik-naik ke atas menuju kesadaran murni. Dan untuk mencapai kesadaran murni itu proses. Bagaimana kita belajar memaknai kehidupan, memaknai kejadian. Ketika ada kejadian dimaknai. Dimaknai itu gampangnya kalau orang Muslim berkata mengambil hikmahnya. Dapat hikmah, dapat hikmah, dapat hikmah, dapat hikmah, dapat hikmah. Maka makin banyak pengalaman, kejadian yang dialami, makin tabah, makin spiritual, makin tenang batinnya, makin kuat mentalnya. Bukan makin hancur, makin darah tinggi, kena stroke. Wah sudah, itu kejadian-kejadian dimaknainya salah. Misalnya kebakaran, sakit. Atau yang saya sendiri saja yang gampangnya. Istri saya kena hipnotis, 400 juta, hilang, rumah saya kebakaran, beli tanah, ditipu. Apalagi, waduh. Lalu bagaimana memaknai diri? Saya ini orang sial, Tuhan tidak adil, Tuhan pilih kasih sama saya. Inilah malu, inilah rasa bersalah, inilah self-judgment. Ini energi neraka semuanya. Walaupun kenyataannya saya mengalami kebakaran, tapi saya belajar memaknai kenapa Tuhan izinkan. Kayak Ayub kebakaran juga, rumahnya robo. Ayub diizinkan sakit juga. Kenapa? Hidup pasti bertanya. Kalau kita mengalami kejadian, pasti kita bertanya, Tuhan kenapa? Apa maksudnya? Pelajaran apa ini? Tuhan tidak adil, saya sudah beribadah, sudah berbuat baik, sudah kuasa, sudah sedakoh, sudah bayar perpuluhan kalau di Kristen. Kalau itu percuma, tidak usah. Responnya salah. Sekarang kenapa saya bisa memaknai dan tidak trauma dengan kebakaran? Ya buktinya enggak trauma itu aset saya enggak di asuransi. Saya punya mobil tiga, tiga-tiganya juga enggak di asuransi. Itu mungkin keterlaluan, saking rasa amannya keterlaluan. Kalau ini bagaimana Pak Jarod? Ya sudah. Kalau Tuhan izinkan ilang, ya sudah, beli lagi. Tapi saya ke asuransi. Benar. Diam-diam istri saya asuransiin diri saya. Saya di asuransiin sama istri saya. Kenapa emang kalau saya mati kamu dapat duit? Nanti kamu mati duluan. Saya godain istri saya. Yang di asuransiin kamu saja. Nanti kamu mati duluan. Saya mau mati umur 120. Saya bilang enggak usahlah. Sudah ini saya sudah asuransiin. Ya sudah. Tapi asuransiinnya model ini kok yang model kayak tabungan. Jadi enggak hilang. Ya sudah, terserah kamu. Kamu wanita kan pegang duit, pegang surat asuransi kan rasanya aman. Wanita kan butuh rasa aman. Kalau pegang duit, pegang depositor, rumah nama dia itu rasanya aman. Kalau saya kok enggak pegang apa-apa juga aman. Tapi ini sebuah sikap kalau saya memang agak ekstrim sedikit. Sampai semuanya enggak di asuransi. Bukan enggak pernah ngalamin. Ini rumah saya kebakaran. Ngumpulinya 13 tahun kebakaran habis. Dan setelah kebakaran ini singkat cerita, dua hari kemudian kita foto bersama sekeluarga. Ini foto sejarah bagi saya. Kok niat-niatnya Pak habis kebakaran foto keluarga? Ya hidup harus move on. Saya, saya katakan tadi, saya dari tahun 1998 itu nulis buku. Dan dalam tahun, dalam kejadian pas kebakaran itu, memang jadwalnya buku mengenai mendidik anak itu harus terbit. Dan kita foto ada ratusan pose. Ini salah satu aja yang lengkap. Ada foto saya sama istri, ada foto saya berdua sama anak, dan seterusnya. Tapi saya mau tunjukkan bahwa dua hari setelah kebakaran, kita sekeluarga foto, wajah kita ceria, ceri, berseri-ceri. Kenapa? Karena saya punya konsep hidup. Punya mindset. Bahwa peristiwa traumatis, baik itu sakit, kebakaran, perampokan, istri saya kena hipnotis, saya bangkrut. Itu tidak menunjukkan siapa saya. Tapi itu menunjukkan karya Tuhan dalam hidup saya untuk membawa saya pada nilai-nilai kekekalan. Yaitu pada perjalanan spiritual itu. Jadi yang saya alami itu bukan siapa saya. Ini kan beda ya, beda namanya mindset. Sebentar saya mundur lagi ke belakang untuk berbicara mindset. Saya kasih file-nya lagi. Jadi pola pikir atau mindset itulah sebenarnya tubuh mental. Dan juga tubuh intuitif. Memang susah untuk memisah-misah bagian ini. Ataupun tubuh roh. Dan itu akan mempengaruhi sikap kita, respon kita. Akan mempengaruhi perasaan kita. Apakah kita rasa aman? Rasa tenang? Atau kita rasa bersalah? Rasa ketakutan? Rasa malu dengan kejadian yang dialami? Malu mengalami kebakaran. Orang pada ngomongin pasti punya dosa, maka Tuhan izinkan terjadi. Kenapa harus berpikir begitu? Memang bisa sih Tuhan izinkan terjadi karena punya dosa. Tapi bagaimana kalau saya berpikir? Seperti yang tadi saya tulis. Sebentar saya munculkan lagi. Terus saya akan mundur ke slide. Supaya gampang dan cepat. Saya berpikir bahwa peristiwa yang saya alami, termasuk peristiwa traumatis itu bukan siapa saya. Tapi karya Tuhan dalam hidup saya, proses Tuhan dalam hidup saya. Tuhan memproses diri saya untuk membawa saya pada saya siapa sebenarnya. Yaitu sebenarnya saya itu gambarnya Tuhan. Karena Tuhan menceritakan manusia itu seperti rupa dan gambarnya Tuhan. Makhluk yang paling mulia. Cuma gambar dan rupa itu rusak karena dosa. Tapi ketika dosa dibereskan, diampuni, kita memulai perjalanan spiritual. untuk kita naik dari memang orang yang bersalah, orang yang malu karena punya dosa, orang yang merasa bersalah, guilty, self-judgment karena memang punya dosa, sehingga hidupnya apatis, penuh dengan ketakutan. Tapi Tuhan bawa saya naik ke atas dalam sebuah perjalanan spiritual. Dan untuk membawa saya ke atas itulah nggak bisa spontan, nggak bisa ujuk-ujuk, nggak bisa instant. Tapi itu adalah proses. Dan prosesnya itu bisa berupa kejadian-kejadian untuk membawa saya makin tambah, makin bisa menerima keadaan, memiliki alasan hidup, penuh dengan damai sejahtera, akhirnya apapun yang terjadi. Tuhan latih saya dari kehilangan 10 juta, kehilangan 100 juta, kehilangan 1 miliar, kebakaran 2,5 miliar, apapun keadaannya, damai, tenang, itu latihan. Ini proses perjalanan. Jadi hidup ini sekolah kehidupan. Kita belajar hidup sampai kita berhenti hidup. Saya menuju kesadaran murni bahwa yang kita miliki di dunia ini sebenarnya bukan harta. Harta kan nggak kekal. Kalau Bu Sinta bilang atau ayah guru, kita nggak punya kemelekatan lagi. Kita nggak melekat lagi dengan harta, dengan uang. Di situlah ada yang namanya ikhlas, let go, melepas, kesadaran murni, ada damai sejahtera sejati, karena akar segala kejahatan cinta uang. Kita cari uang, semangat, kerja keras, tapi kita nggak punya rasa memiliki yang berlebihan. Tapi itu kan nggak bisa langsung. Lewat Tuhan izinkan kebakaran, sadar, benar, nyarinya 13 tahun, 2 jam kebakaran, habis. Apa sih yang cari dalam hidup ini? Kalau gitu jangan terus-terusan cari harta, cari amal, berbuat baik, mulai mengasihi orang lain. Lewat kebakaran tadi, love saya naik. Karena love-nya naik, dicintai orang lain juga. joy-nya naik, gampang ketawa. Ini perjalanan spiritual. Tapi ini kan nggak bisa langsung begitu saja. Bagaimana kita memaknai, kayak saya memaknai kebakaran itu, karena saya punya pola pikir, tahu, punya belief, keyakinan, punya attitude. Itulah tubuh mental saya. Tubuh mental saya membuat saya dalam menghadapi kebakaran, sama-sama orang lain yang mengalami kebakaran, maka attitude itu apa sih? Attitude itu sikap. Sikapnya berbeda. Yang lain, Tuhan nggak adil, kenapa saya ngalamin begini? Nyalain Tuhan lagi. Saya malah berjanji sama Tuhan untuk mencari hal-hal yang kekal. Itu attitude. Tapi attitude dipengaruhi oleh apa yang diyakini, apa yang dipikirkan, bahkan juga sebenarnya dalam tubuh roh ini. Oke, ya. Kita lanjutkan sekarang mengenai gambar diri. Lanjutkan lagi dulu. Jadi peristiwa apapun yang Bapak Ibu alami, teman-teman alami, peristiwa traumatisnya beda-beda, ada yang trauma tempat tinggi, ada yang trauma darah, ada yang trauma kecelakaan, ada yang trauma gelap, ada yang pernah diperkosa, yang pernah dirampok, ada yang dikebukin, KDRT, traumanya macam-macam. Tapi jangan sampai kejadian itu membuat kita melabel diri sendiri. Begitu melabel diri sendiri, maka udah dalam banget sakitnya. Kita sampai pada gambar diri yang salah. Padahal harusnya kita berpikir bahwa itu bukan kita, tapi karya Tuhan untuk memproses kita, membawa kepada siapa kita yang sebenarnya. Kegagalan juga banyak mempengaruhi gambar diri seseorang. Orang yang sering gagal, akhirnya menilai dirinya orang yang nasibnya jelek. Padahal apa sih gagal itu? Gagal itu adalah tahapan menuju sukses. Orang akan jadi ahli, teori nggak cukup. Yang namanya expert itu karena penuh dengan pengalaman. Jadi dengan pengalaman gagal, pengalaman gagal, pengalaman gagal, orang makin expert. Semua orang sukses pernah gagal. Abraham Lincoln mungkin yang paling panjang ceritanya. Kisahnya bagaimana dia jatuh, bangun dalam banyak hal, sampai akhirnya menjadi presiden. Oke, beberapa data yang saya lewati, saya lewatin. Saya langsung pada kesimpulan mengenai kegagalan. Kegagalan adalah bagian tangga sukses menuju keberhasilan. Setelah beberapa kali gagal, berarti saya makin dekat dengan kesuksesan. Lanjutkan lagi. Pendidikan. Saya juga nggak panjang lebar di sini, banyak orang minder karena pendidikannya rendah. Memang betul pendidikan penting, tapi pendidikan tidak satu-satunya untuk menuju keberhasilan, kesuksesan, atau kebahagiaan. Bahkan mungkin sebenarnya kalau orang nikah itu, dua orang pintar menikah itu lebih susah bahagia. Mungkin satu pintar, satu bodoh lebih bahagia. Kenapa? Yang bodoh mengagumi yang pintar. Apalagi kalau yang bodoh istri. Dua-duanya pintar. Berantem terus. Orang pintar juga. Kita nggak ngomong pernikahan. Orang pintar dengar, misalnya mata uang Euro atau China naik kuat. Otaknya mikir. Kalau mata Euro menguat, berarti Amerika begini. Dolar berarti bakal begini. Cina balik begini. Analisanya udah kesana kemari. Jantungnya berdebar-debar. Tapi orang yang nggak ngerti, yang bodoh tenang aja. Nggak ngerti hubungannya. Makan enak, tidur kules. Pendidikan perlu penting. Tapi kalau kebetulan kita tidak punya pendidikan yang tinggi, nggak usah minder. Oke, singkat aja soal pendidikan. Saya lewati. Demikian juga ekonomi. Banyak orang-orang sukses. Yang dulunya miskinnya minta ampun. Jackie Chan pernah dijual orang tuanya. Karena saking miskinnya. Dan umur 7 tahun Jackie Chan sudah bekerja sebagai cleaning service di sebuah opera house. Dan dia suka mengintip bagaimana orang bermain opera. Sampai akhirnya dia menjadi pemeran pengganti Jadi kalau dalam drama itu tokohnya digebukin, maka ya tokohnya artis kaya, nggak mau digebukin. Jackie Chan yang menjadi orang yang digebukinnya. Sampai akhirnya dia menjadi peran pengganti. Bruce Lee. Sampai si Bruce Lee meninggal. Dan sutradaranya bingung ini. Gimana bikin film apa lagi nih? Akhirnya sutradara kaget. Apa ranya punya ide. Iya itu. Si pemeran pengganti itu. Pemeran penggantinya Bruce Lee itu boleh juga dicoba. Ya itulah Jackie Chan. Lim Silyong itu cuma lulusan SMA. Dan dia merantau ke Semarang. Kerja jaka toko pada pamannya. Dan seterusnya. Benjamin Franklin. Tukang gergaji kereta. Kerja buruh. Dan seterusnya. Ya. Saya sendiri juga lahir di keluarga yang sederhana. Bapak saya bisa kelihatan ini tanahnya ini. Halaman ini tanah ini. Sampai ke ruang tidur ya tanah. Dindingnya bambu. Ini Bapak saya depan lukisannya. Jadi kalau sekarang saya lukis sebenarnya nggak aneh juga. Karena Bapak saya juga lukis. Tapi yang saya mau tunjukkan sebenarnya kesederhanaan keluarga kami. Ya sekarang saya punya rumah di Mintaro. Cukup besar. Halamannya luas. Walaupun Iva udah tutup. Ya ngelukis juga diberkati. Apapun yang saya lakukan. Saya merasa bahwa di tengah-tengah banyak kejadian. Saya tetap merasa orang yang beruntung. Kemiskinan tidak membuat saya malu. Tapi mendorong saya untuk kerja keras. Untuk mencapai pencapaian yang sekarang ini. Karena itu kalau seandainya dalam hal sekarang ini. Aduh bahkan akan kanker. Nggak punya duit lagi. Berhenti mengeluh. Keadaan ekonomi saya saat ini bukan akhir hidup saya. Tapi permulaan dari perjalanan. Untuk. Kalau toh di usia kita. Kita tidak bisa mencapai pencapaian yang lebih tinggi. Kita siapkan anak-anak kita. Jadi itulah hari ini apa yang mempengaruhi gambar diri. Supaya ketika poin demi poin gambar diri itu kita betulkan. Pemahamannya dibetulkan. Maka kita sebenarnya sedang membetulkan pola pikir. Kita sedang membetulkan keyakinan. Kita sedang membetulkan attitude. Dan itulah tubuh mental. Dan ini memiliki daya sembuh. Sebenarnya nggak terpisah juga ya. Tubuh fisik misalnya makanan, suplemen, buah, sayur yang kita makan. Dan ketika mental kita sehat, makanan kita yang sehat itu dicerna luar biasa. Jadi tidak ada yang ini tak terpisah-pisahkan antar bagian tubuh ini itu sebenarnya menjadi satu kesatuan. Kalau dalam konsep functional medicine. Dan dengan demikian maka kita akan punya rasa kalau gambar diri kita pulih, itu acceptance ini yang luar biasa. Dan acceptance ini sebenarnya akan menjadi fondasi beberapa sikap-sikap lainnya. Karena ada beberapa sikap yang menjadi dasar. Oke, sekarang kita praktek dulu. Lalu 15 menit masih ada waktu. Tanya jawab bisa 15 menit, bisa setengah jam nggak masalah. Prakteknya hari ini pakai ritme 8-8. Tapi nanti setelah ritmenya saya mantikan, kita olah nafas, tarik 8, buang 8. Sekaligus kalau mencoba metode booming bagi yang belum pernah boleh. Booming itu berarti kita waktu tarik hidung, buangnya hidung. Waktu buang itu giginya jangan nyentuh, buka dikit. Lidah kita jangan kayak orang senci yang tekuk ke atas, lidahnya lurus. Lalu kita bilang M. Tapi tutup. Bibir ditutup. Tarik hidung, buang hidung. Tapi kita bilang M. Tapi M-nya pelan. Bilang M. Maka terasa ya di bagian depan bibir dan lidah dan sekitarnya itu kayak bergetar pelan. Itu diteliti, jurnalnya ada. Kalau pelajarannya yang ikut kelasnya Mas Gunggung mungkin udah diajarin. Karena ini kelas gabungan. Saya gabung-gabung. Jadi ada camp bersama saya Mas Gunggung. Ada camp bersama Ibu Sinta. Lalu kelas selanjutnya yang dengan saya, dikabung. Yaitu metode nafas, metode humming. Metode humming atau bergumam. Kayaknya puturup M. Itu dibuktikan menaikkan nitrik oksid. Nah kalau nitrik oksidnya kurang dalam tubuh kita, pembuluh darah mengeras. Saya nggak bisa tekan darahnya naik karena pembuluh darahnya mengeras. Tapi kalau pembuluhnya lentur, kita butuh pembuluh itu lentur. Dari segi humming-nya. Metode olah nafas mana yang boleh dikeluarkan lewat hidung, mulut tertutup, lidahnya lurus, bergetar sedikit sambil bilang huruf M atau bergumam yang buangnya maksimum 10 detik. Jadi kayak 2-4, 5-5, 4-6, 4-8, 5-10, 4-8. Itu semuanya boleh kalau mau dikombinasikan buangnya humming. Sekarang malam ini karena saya lihat banyak banget yang kanker. Baik yang ikut camp kesembuhan holistik, ataupun program yang memang kelas lanjutan kanker, memang yang meninta kanker banyak. Maka dalam kelas olah nafas kanker, ritme 8-8 ini termasuk yang disarankan untuk dilatih. Kalau paginya misalnya Wim Hof, tapi sebelum tahan nafas, ritmenya 2-4. Supaya parasimpatiknya lebih kuat naiknya. Jadi sama-sama Wim Hof, tapi di modifasi. Tarik, buang, tarik, buang. Itu kalau saya kan? Kalau Mas Gunggung, tarik, buang. Tarik, buang. Jadi tarik 2, buang 4. Tarik 2, buang 4. Tarik 2, buang 4. Itu menguatkan parasimpatetik lebih kuat lagi, dan juga men-trigger, men-stimulasi sum-sum tulang belakang. Apalagi kalau yang kankernya kanker memang tulang belakang, atau kanker linfoma, ketah bening. Karena produksi darah itu hubungannya juga dengan sum-sum tulang belakang. Makanya kalau orang kanker ketah bening, kanker susun tulang belakang, banyak yang ke Singapura itu diganti sum-sum tulang belakang. Kita bisa lakukan olah nafas. Ritme 88 salah satu ritme khusus perbaikan CE atau kanker. Tapi yang tidak kanker juga bagus, tatian ritme ini. Karena ini juga bagus untuk keseimbangan hormonal. Yang orang diabet, jadi lebih tenang. Kayak saya, saya juga suka 88. Walaupun sekarang saya lagi perbanyak kembali latihan 55 untuk mengamati. Satu metode saya lakukan satu bulan. Kayak kemarin saya mencoba yang ritme 33, 55, 10, 10, 15, 15, selama satu setengah bulan. Kem bulan Mei di Kinaseh, saya dites pakai QRMA, karena arteri jantung saya merah, walaupun saya tidak rasa apa-apa. Dengan satu bulan olah nafas perbaikan jantung yang 33, 55, 10, maus itu sudah kuning. Nah, besok camp lagi mudah-mudahan sudah hijau. Tinggal sekarang saya mau menstabilkan gula darah dengan teknik 55. Hari 5, buang 5, pagi 1 jam, malam 1 jam. Tapi kalau tidak 55, ya 88. Tapi kalau pas 88, saya buangnya sambil humming. Hmm, begitu. Nah. Tapi karena malam ini temanya gambar diri, nanti dikombinasi dengan namanya kognitif terapi. Ketika main-main kombinasi ini namanya sudah MBCT. Maka ini sebenarnya hanya bisa untuk kelas lanjutan. Kalau enggak orang bingung. Ngatur nafasnya, ngatur pikirannya gimana? Tapi kalau sudah kelas lanjutan, sudah biasa kan? Olah nafas, sudah biasa meditasi. Pokoknya tarik 8, buang 8. Kita tanya 1, 2, 3, 4. Nanti diputar 1, 2 menit saja. Udah, saya matikan audio-nya. Udah terbentuk ritmenya. Tarik 8, buang 8. Buangnya ditambah bergumam. Tarik 8, buang 8. Udah terbiasa, ganti kita kasih narasi. Nah, kita perhatikan narasi tambar diri. Itu pun ritmenya enggak terganggu. Kenapa? Karena sudah terbiasa. Kalau kelas awal begini pasti bingung. Saya harap ini karena kelas lanjutan, kita enggak bingung. Saya stop rekamannya, karena kalau saya rekam, ini audionya orang lain, dan juga kalau di-upload di YouTube, walaupun memang di-private, tapi bisa bermasalah juga dalam sistem di YouTube-nya. Jadi saya stop audionya. Kalau tadi yang tidak ikut dengan rekamannya, tadi kan udah ditunjukkan audionya yang 6. Teman-teman melanjutkan meditasi atau olah nafas, terbiasa. Water breathing. Tarik 8 detik, buang 8 detik. Nikmati nafasnya. Tidak harus tepat 8 detik, 8 detik. Tapi kita mulai mengolah pikir, mengolah rasa, rasa kita tenang. Menikmati nafas yang masuk ke hidung, paru-paru, dan oksigen menyebar dari paru-paru pindah ke jantung, dan dari jantung dipompa ke seluruh tubuh. Maka oksigen membawa kesegaran ke seluruh tubuh. Tapi dalam konsep nafas, sebenarnya bukan hanya oksigen. Itu bisa berbicara energi, bisa berbicara roh Tuhan di dalam tubuh kita. Nikmati nafasnya. Nikmati nafas Tuhan. Dalam meditasi malam hari ini, kita merenungkan bagaimana kita memandang diri kita sendiri. Bukankah tanpa sadar, sering kita memandang diri kita tidak baik, nasibnya tidak bagus, tidak disayang Tuhan, kita minder, kita malu, kita merasa tidak aman, kita ingin meniru orang lain, kita ingin menjadi orang lain. Dan itu bisa terjadi karena kita punya konsep yang salah mengenai suku atau keluarga. Kita menyesal menjadi keluarga di mana kita dilahirkan. Bahkan ada beberapa orang yang pernah marah dengan mamahnya. Gara-gara mamah gendut, makanya saya gendut. Saya nyesal jadi anak mamah. Itu pun juga diiringi dengan orang tuanya yang berkata, saya juga menyesal melahirkan kamu. Orang menyesal melahirkan anaknya, anaknya menyesal lahir di keluarga orang tuanya, tidak pernah merubah keadaan. Justru merusak gambar diri, membuat orang malu, menyalahkan diri sendiri, hidup dalam rasa tidak aman. Dan malam ini kita belajar mengenai akar-akar acceptance, penerimaan. Kita belajar dari energi kesembuhan David Hofkin, mungkin bahwa penerimaan ada di tengah-tengah sebelum kita naik ke atas, menuju kesadaran murni. Kita belajar untuk menerima diri kita sendiri, kita menerima orang tua kita, kita menerima keluarga kita, kita menerima suku kita, kita bangga menjadi bangsa Indonesia, kita tidak minder dengan orang asing atau bule yang matanya biru, rambutnya pirang. Apapun keadaan fisik kita, kita akan seorang yang gagap, atau seorang Obama yang hitam, seorang Nick Fuchik yang tidak punya kaki, ataupun Jessica Koch yang tidak punya tangan. Mereka orang-orang yang punya kecacatan fisik, namun mereka bersyukur dengan dirinya. Mari kita belajar untuk menerima diri sendiri. Karena ketika kita menerima diri sendiri, kita akan menjadi akar, kita bisa menerima orang lain. Penerimaan kepada diri sendiri, penerimaan kepada orang lain, kita makin bisa menerima keadaan, akan memenuhi hati kita dengan damai sejahtera, dan begitu damai sejahtera karena kita menerima diri sendiri, maka damai sejahtera sudah ada di energi yang paling atas, atau peace. Kembali nikmati nafasnya, tenungkan pelajaran kita malam hari ini, sebagai meditasi kita. dalam meditasi ini kita bisa sambil berdoa, Tuhan terima kasih buat ayahku, buat ibuku, terima kasih buat anak-anakku, terima kasih buat diriku sendiri, Tuhan menciptakan tidak sempurna, tapi aku unik. Tarik nafas pelan-pelan, boleh nafas gada, boleh nafas perut, terbaik nafas diafragma, tapi kita tidak pusing, fokus pada nafas, nafas yang nyaman, tapi kita fokus pada mindset, pada kognitif terapi, pada pola pikir, pada belief system, pada paradigma, pada tubuh mental, pada attitude atau sikap yang akan menjadi akar behavior atau perilaku. perilaku kita bisa membuat orang lain marah, dan marahnya orang lain bisa melukai hati kita. Bahkan pasangan anak yang berperilaku itu sebenarnya bisa respon dari perlakuan kita atau perilaku kita. Perilaku kita menghasilkan respon orang lain atau perilaku orang lain. Maka malam hari ini, kita sedang memperbaiki tubuh mental kita kalau pakai Detrick Blinkhart. Tubuh mental mengenai pikiran terhadap diri sendiri. Dan kita bersyukur. Tuhan terima kasih. Aku lahir sebagai suku Jawa, Batak, Manadu, China. Bapak Ibu boleh menyebutkan sukunya masing-masing. Terima kasih buat ayahku. Terima kasih buat ibuku. Terima kasih buat kakekku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat anak-anakku. sebagaimana mereka ada dengan keunikan masing-masing yang Tuhan ciptakan. Terima kasih buat keadaan fisik diriku sendiri. Tidak sempurna. Tapi ketidaksempurnaan ini membawa mentalku kuat. Ketidaksempurnaan fisikku ini membawa aku pada hidup penguasaan diri, tidak rakus. Aku mulai berpikir hidup sehat dan bukannya enak. Aku bersyukur buat pankreasku. Tidak seperti pankreasku orang lain. Tetapi lewat pankreasku dan diabetku, aku belajar penguasaan diri. Aku belajar makan bukan untuk kerakusan. Tapi untuk hidup. Dan kalau hidup, aku bisa berguna orang lain. Terima kasih Tuhan buat fisikku yang tidak sempurna. Tapi fisikku yang tidak sempurna ini menyempurnakan datinku. Menyempurnakan mentalku. Terima kasih Tuhan. Ajarin aku menerima diriku sendiri dan bersyukur dengan diriku sendiri. Ajarin aku menerima pasanganku. Apapun keadaan mereka juga. Ajarin aku menerima anak-anakku. Bahkan mungkin Tuhan. Termasuk kalau yang anak berkebutuhan khusus. lewat keberadaan mereka. Aku super sabar. Aku super tabah. Tuhan memberi anak kebutuhan khusus karena melihat Bapak Ibu. Orang tua yang khusus. Orang tua yang hebat. Orang tua yang tabah dan kuat. Ada banyak hal yang kita tidak bisa mengerti mengenai kehidupan ini. Tapi modul demi modul kita belajar kehidupan. Kita belajar memaknai kehidupan itu sendiri. Sedangkan sembuh adalah bonusnya. Kesembuhan dalam tubuh terjadi. Self healing terjadi. Ketika jiwa kita naik ke paradigma spiritual. Batin kita, pikiran kita, bahkan tubuh kita bisa merasakan damai sejahtera. Merasakan kasih yang mengalir. Energi yang positif meluap-luap dari dalam hati nurani kita. Kepikiran kita. Energi yang segar mengalir dari tubuh kita. Bahkan bisa mengalir ke orang lain. Kita mewarnai keadaan. Kehadiran kita mulai ditunggu orang lain. Kita membawa keceriaan. Kita membawa harapan. Mulai ada kehidupan dalam tubuh kita. Ada kehidupan dalam jiwa kita. Lanjutkan meditasinya. Nikmati nafasnya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih telah menikmati. Amin OK. selamat menikmati silahkan berdoa sesuai dengan iman dan kepercayaan masing-masing untuk bersyukur terhadap apapun yang terjadi Tuhan terima kasih untuk kejadian-kejadian yang Tuhan izinkan terjadi yang kadang sampai hari ini pun kami masih belum mengerti sepenuhnya mengenai peristiwa-peristiwa kecelakaan, sakit, traumatis, kebakaran, kehilangan kemalingan, kerampokan anak Tuhan panggil apapun hal-hal yang lain yang pernah terjadi dalam hidup kami dan kami mengenangnya tapi ketika kami belum mengerti kami percaya suatu saat Tuhan akan membuat kami mengerti tapi hari ini kami belajar bahwa itu bukan siapa kami tapi proses Tuhan dalam hidup kami untuk membawa kami pada kehidupan yang lebih baik secara mental, secara spiritual untuk membawa kami dekat dengan Tuhan untuk membawa kami mengerti arti kekekalan untuk membawa kami bergumul mengenai kehidupan ini dan untuk apa yang kami cari dalam hidup ini apa yang kami kejar terima kasih Tuhan kami mulai belajar mensyukuri hal-hal yang terjadi yang tidak kami kehendaki yang tidak kami inginkan tapi terjadi sebagai karya Tuhan dalam hidup kami untuk membawa kehidupan kami pada level spiritual yang lebih baik pada kelas spiritual yang lebih tinggi untuk suatu saat kami siap kembali kepada Tuhan karena hidup kami yang sudah diproses menuju kesempurnaan selama kami tinggal di dunia ini terima kasih kami boleh belajar memaknai hidup mengalami kesembuhan bukan hanya badan tapi kesembuhan dari pola hidup kami konsep hidup kami kesembuhan atas tujuan hidup kami kesembuhan atas cara kami memandang diri kami sendiri dan kesembuhan relasi bagaimana kami memandang orang lain kami selaras dengan Tuhan kami selaras dengan diri kami sendiri kami damai dengan Tuhan kami damai dengan diri sendiri kami damai juga dengan sesama kami boleh merasakan damai sejahtera yang melampaui segala akal peaceful, ketenangan batin dan ketenangan batin ini membawa kami pada kesadaran murni energi tertinggi untuk kesembuhan bahkan kami sering mulai berpikir bahwa ada hal yang lebih penting daripada kesembuhan badan kami dan kami mulai menemukan titik-titik kerang kami mulai menemukan mutiara-mutiara kehidupan kami mulai menemukan kepingan-kepingan pasel-pasel hidup ini kami mulai menyusun pasel kehidupan kami dan kami mulai melihat keindahannya kami mulai melihat rencanamu dalam hidup kami ya Tuhan, kami merasakan penyertaan-Mu dalam hidup kami dan kami percaya bahwa kesembuhan kami adalah sebuah proses yang pasti kami sedang dalam proses kesembuhan kami semakin sehat kami semakin baik tubuh kami semakin sempurna regenerasi sel terus terjadi perbaikan organ terus terjadi kami akan sehat kami akan mengabdi pada kehidupan kami akan berguna bagi sesama kami mengabdikan pelajaran kami buat diri kami, buat keluarga kami buat teman-teman kami amin ya pelajaran selesai silahkan kalau mau bertanya bisa angkat tangan bisa ditulis silahkan aja kita masih jam 9 karena kita mulainya setengah 8 jadi seandainya ada yang bertanya ya sampai setengah 10 pun boleh kalau mulai jam 7 terlalu ada makan belum selesai balik Jakarta belum pulang sampai rumah belum makan belum sholat jadi kita mulainya setengah 8 kalau ada pertanyaan silahkan tarik nafasnya ke dada atau ke perut pola nafas itu sebenarnya yang paling ideal adalah nafas diafragma jadi ini paru-paru di bawah paru-paru itu ada diafragma diafragma itu hanya lapisan selaput batas nah waktu kita nafas dada maka diafragma itu nggak bergerak tapi kalau misalnya masih susah nafas perut ya kita nafas dada pun juga bagus nggak masalah ya tapi kalau kita terbaik adalah dengan nafas dan perut itu maka sebenarnya waktu nafas dengan perutnya maju itu sebenarnya yang terjadi juga diafragmanya ke bawah ketika volume perut dimajukan karena perut di bawahnya paru-paru perutnya maju maka diafragma itu akan menekan ke bawah apalagi kalau nafasnya panjang jadi waktu kita tarik nafas perutnya maju itu sebenarnya diafragma kalau ini diafragmanya di atasnya paru-paru di paru-paru ini ada selaput atau diafragma nah diafragma ini bisa ke bawah ke bawah naik ke atas ke bawah nah waktu perutnya maju otomatis ini akan ke bawah perutnya kempes nah ini karena diafragmanya akan ke atas perutnya maju diafragma ke bawah nah waktu ke bawah ini dia akan menekan yang di bawahnya diafragma ini apa organ-organ pencernaan hampir semuanya di situ itu gunanya nafas diafragma belum lagi ya paru-paru sebenarnya nafas diada juga bagus kalau kita nafas diada paling bagus kan bukan perut maju maju kempes tapi tarik nafas kalau kita buka tanah sampai tangan terbuka ini kita sebenarnya lagi nafas diada pelan-pelan sampai tentok lalu kita buang nafas kalau kita gak bisa nafasnya panjang coba kita tariknya pelan-pelan pakai tangan begini walaupun turun nafas dada pun tapi malah kita tangan kita pelan-pelan maka gerakannya pasti nafasnya bisa pelan-pelan nah untuk nafas panjang yang tersengah-sengal misalnya mau tarik 8 buang 8 atau tarik 8 buang 16 lagi kalau yang ritme panjang waktu buangnya nah metode booming tadi membuat kita bisa buang nafas panjang banget dan buangnya pelan-pelan tapi kita sambil huming tapi huming itu sebenarnya berguna untuk menaikkan nitrik oksid kalau maksimum yang 10 detik jadi kalau kita nariknya 10 buang 20 udah hanya whiskey branding untuk para simpatetik tapi tidak untuk nitrik oksid kalau mau nitrik oksid biar buangnya 10 detik itu udah habis tariknya 2 pertama tarik 2 buang 4 tarik 2 buang 4 tarik 2 buang 4 tarik 2 buang 6 tarik 2 buang 8 tarik 2 buang 8 tarik 2 buang 8 sampai tarik 2 tapi cuma 2 tarik cepat banget buang Ada yang booming progresif, booming 4-6, booming 2-4-2-8-2-10. Tariknya cuma 2 detik, ini yang paling atas. Buangnya 4 detik. Nanti berapa menit, tarik 2, buang 6. Terus tarik 2, buang 8. Tarik 2, buang 10. Dan itu sambil booming. Memang ini sebenarnya, ritme ini dipakainya di kelas untuk normalisasi diabetes. Tapi sebenarnya tidak hanya diabetes. Kalau yang pakai humming itu untuk nitrik oksid. Dan nitrik oksid dibutuhkan untuk semua jenis kesembuhan, semua penyakit. Nah, yang humming, yang bergumam, itu hanya yang maksimum buangnya 10. Kan ada ya, olah nafas. Kalau kita, saya sekarang banyak pakai olah nafas ritme, karena dia paling lengkap audionya di YouTube. Olah nafas misalnya, yang paling panjang. Yang paling panjang, olah nafas 30-30. Olah nafas 55-2-10, 5-10, 30-30 tidak muncul. Olah nafas 15-35. Olah nafas 10-10, olah nafas 15-15. Olah nafas 15-15. Olah nafas 15-15. Nah, kalau yang mau di humming, maka maksimum yang buangnya 10. Ini dari segi teknik. Kalau dari saya, sebenarnya saya lebih tekankan bukan teknik nafas. Tapi ya perlu kalau dikombinasi. Kalau saya sekarang mendalaminya, itu tadi. Gambar diri, luka batin. Karena sebenarnya kan urutannya batin akan mempengaruhi nafas. Jadi nafasnya itu cepat atau pelan itu dipengaruhi sama keadaan batin kita. Orang takut, nafasnya beda. Orang tenang, nafasnya beda. Jadi batin mengaruhi nafas, nafas memengaruhi dunia jantung. Dunia jantung ini menjadi ritme atau frekuensi atau energi. Energi ini yang akan menstimulasi organ, baik stimulasi jahat, jelek, atau baik. Nah, maka dengan ritme yang tepat, jantung akan berdetak dengan tepat untuk kesembuhan organ tertentu. Itu kalau prinsip dasar olah nafas ritmo. Tapi kalau prinsip dasar John Kapat-Chin adalah nafas memengaruhi jantung, betul. Tapi nafas dan jantung ini dipengaruhi perasaan. Karena nanti olah lebih banyak perasaan dan pikirannya. Sedangkan nafas nanti akan mengikuti pasti. Nafas nanti akan mengikuti pikiran kita. Nafas akan mengikuti perasaan kita. Jadi sebenarnya dua-duanya bisa kita gunakan. Karena kalau misalnya betul-betul kita kekurangan nitrik oksid, penggul darahnya mengeras. Dari Bu Sinta, penggul darah mengeras itu ada akar masalah ini. Tapi juga ada jurnalnya bagaimana kalau orang nafas berguming, bergumam, itu menstimulasi produksi nitrik oksid. Jadi sebenarnya pendekatan ilmunya saja yang berbeda-beda untuk semuanya mencapai kesembuhan. Tapi saya termasuk yang lebih mendalami bukan ritme nafas. Lama-lama jadi tahu karena pergi sama Mas Gingung dulu. Atau jadi host ajarannya dia. Tapi saya yang kalau belajarnya lebih ke jangka pacin itu, lebih ke olah batin, olah rasa, termasuk seperti tadi, misalnya kita lebih membahas gambar diri, mindset, kognitif terapi. Karena begitu mindset-nya benar, perilakunya benar, perilakunya benar, relasinya benar, hatinya benar, relasi benar, nanti badannya benar. Jadi tinggal teman-teman mendalamin kemana. Tapi yang pasti kalau pakai dasar yang sama dari Bu Sinta, yang holistik, Detrix Klinghart, sebenarnya masalah pikiran, belief, attitude, atau tubuh mental, itu pengaruhnya jauh lebih kuat terhadap kesembuhan daripada tubuh fisik atau tubuh energi. Bicara nafas, ritme, itu tubuh energi. Tubuh energi itu sudah lebih hebat daripada diet. Makan ini, makan itu, anti-ohiran, itu tubuh fisik. Itu pun hebat, bisa menyembuhkan. Tapi tubuh energi lebih hebat lagi. Makanya orang yang olah nafas. Diabet dengan ritme ini, 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 makannya bebas. Saya makan kan nggak sekitar dokter Mira yang diabetes udah sembuh sekian tahun, tapi dia dietnya kan ketat banget. Mana bisa saya hidup makan kayak dia, buahnya cuma apuk ketok. Sayurnya saja, sayur koma tidak, sayur terong tidak, hanya sayur dari akar dan daun. Saya semua sayur saya makan. Buah-buahan, ya walaupun terbatas, tapi makan juga. Bapak ayah makan, mangga makan, tapi dalam jumlah terbatas. Tapi olah nafasnya atau olah batin saya kuat sekali. Jadi sebenarnya semuanya ada dasar teorinya. Karena saya belajar jumlah batin, jumlah batin seorang dokter, psikiatri, di fakultas kedokteran, tapi dia seorang psikiatri. Makanya lebih mengutamakan pada olah pikir, olah rasa, atau tubuh mental. Sekarang saya lanjutkan lagi hal-hal teknis pertanyaan ini. Saya pulsanya rendah, cuma 50 saat istirahat. Nafas kalau tidak boleh lebih panjang, nafas masuknya apa? Dari masuk-masuk. Yang tekanan darahnya rendah, nafasnya, nafas water breathing, yang tarik 5 buang 5, tarik 8 buang 8, yang tarik buangnya sama. Tapi untuk menaikkan, bukan olah nafas. Untuk menaikkan tekanan darah itu atau genyu jantung itu adalah olah raga, bukan olah nafas. Makanya saya mengajari pola hidup sehat, di mana olah nafas hanya salah satu saja, bukan satu-satunya. Pola hati, olah pikir, juga salah satunya. Jadi kalau misalnya kasusnya apa, pulsanya rendah, Anda harus jalan cepat, bukan jalan pelan. Diabet, jalan pelan. Pulsanya rendah, jalan cepat, bukan olah nafas. Anda mau pulsanya naik, Anda mesti sering-sering jalan cepat tiap hari selama 6 bulan, kalau bisa jangan absen. Kayak senci, nggak boleh absen. Sehari 3 jam, sama juga. Anda punya pulsanya rendah begini, Anda jalan cepat tiap hari, jangan absen selama 6 bulan. Setiap hari 30 menit minimal. Wimhoft 2 bisa bikin irregular heartbeat. Enggak. Malah memperbaiki. Yang bikin irregular heartbeat itu adalah stres, takut, khawatir, gelisah, marah. Makanya butuh ketenangan batin. Tapi sebelum ketenangan batin, kalau mau bimhoft dulu untuk perbaikan metabolisme. Karena mau bimhoft memang tahan nafas. Waktu kita tarik relaksasi, hidratnya tenang. Waktu tahan nafas, denyu jantungnya. Tapi itu karena keadaan tubuh yang memang denyu jantung itu akan menyesuaikan. Justru kita melatih, jadi misalnya gini. Saturasinya lagi rendah, jantung akan pompa lebih keras. Kenapa? Supaya oksigen beredar ke seluruh tubuh. Tapi kalau dalam keadaan sehari-hari, denyu jantung nggak teratur, itu lebih karena takut, khawatir, gelisah, masalah mertua, masalah menantu, masalah keuangan. Justru denyu jantung sehari-hari yang tidak teratur, atau disebut dengan orang aritmia, itu disembuhkan dengan olah nafas, termasuk bimhoft. Jadi olah nafas tidak bikin irregular heartbeat. Yang bikin irregular ini adalah masalah rasaan. Makanya mesti masuk juga olah nafas bimhoft itu pagi hari untuk metabolisme. Sebelum makan. Setelah itu sepanjang hari, mau 3, 4, 5 kali, tergantung. Kalau alumni-nya Bu Sinta, ya Anda senci. Nah sekarang sencinya itu mau tarik berapa, buang berapa. Kalau senci kan dibebasin. Ya terserah, yang penting nyaman. Nah kalau kita mulai belajar mengenai frekvensi, denyu jantung, bahwa denyu jantung itu sebenarnya adalah energi tergelombang tertentu terhadap otak, nah bisa. Mulai misalnya kalau kaya diabet, ya 55, kanker 88. Jadi sambil bersenci, misalnya misalnya gitu, tapi atur nafasnya kalau yang miyum kista kanker, 88. Sama juga misalnya bimhoft, tarik buang, tarik buang, tahan nafas. Tarik buangnya gimana? Darah tinggi, tarik 2, buang 4. Ada masalah dengan sum-sum tulang belakang, tarik 2, buang 4. Nanti dengan olah nafas itu justru nanti aritminya sembuh. Olah nafas yang mana? Sekali lagi, kombinasi. Nggak bisa, Pak saya penju jantungnya nggak teratur. Olah nafas yang mana? Wimhoft untuk metabolisme, kalau kampangnya dipersingkat, lalu yang water breathing, yang misalnya aritmia namanya, irregular heartbeat ini orang aritmia, Anda harus banyak-banyak water breathing. Jadi yang 55, 88, yang tarik buangnya sama. Tapi pagi hari tetap Anda wimhoft. Sebelum kelas kesembuhan kanker, saya sudah melakukan wimhoft 1 dan 2. Lalu nafas segitiga, juga water breathing, juga whiskey breathing, MBSR, yang semua diajarkan. Setelah kelas berbayar, Bapak muncul ritme nafas Mas Gunggung, saya bingung yang mana yang saya kerjakan. Sejak saya, sebenarnya sama ya. Anda ikut kelas berbayarnya Mas Gunggung, ritme, itu kan pendalaman mengenai ritmenya. Jadi sama-sama MBSR, mau 55 atau 88 atau 99, sama pelajaran olah nafas ritme, dipertajam. Nggak perlu bingung. Pagi tetap bingung, sama-sama bingungnya. Bingung yang mana? Saya sudah umur, sudah tua, jantung, ring jantung, punya saya yang pakai relaksasi. Saya diabet. Ternyata orang diabet, bingungnya tarik, buang. Tarik, buang. Tariknya 2, buangnya 4, lebih bagus. Saya ada kanker tulang belakang. Saya ada sum-sum tulang belakang. Tarik 2,5-2,5. Lalu pakai huming, misalnya. Tapi kalau Anda nggak belajar olah nafas ritme pun, sebenarnya nggak sama. Tanpa olah nafas ritme, di PHS juga yang sembuh kan banyak banget. Di Eropa, yang Wimpov juga sembuh banyak banget. Tapi Wimpov sendiri bukan hanya Wimpov. Sekali lagi, Wimpov itu mengajarkan breathing teknik, yang kita sebut Wimpov 2. Ice bathing, jangan lupa. Jadi kalau orang kanker, autoimun, mandi air es, berendam air es, kalau nggak bisa mandi ya tangannya dulu, kakinya dulu, seperti di Mas Bunggung yang ikut kelas berbayar, juga diajari semuanya. Nanti ini besok berangkat selasa kem, udah dikasih Wimpov semuanya untuk rendam tangan dengan es. Di Wimpov pun juga modulnya tiga itu. Breathing teknik, yang disebut Wimpov 2. Ice bathing, lalu mind focus. Nah, mind focusnya Wimpov ini jarang di-upload, karena itu kelas berbayar. Tapi kalau saya ngintip rekaman-rekaman kem-kemnya, dan pembahasannya, itu mirip banget MBSR, MBCT. Jadi di Eropa sendiri itu Wimpov nggak cuma metode yang tarik, buang, tarik, buang, tahan nafas. Nggak. Ada juga body stretching-nya. Lihat aja, ketik aja Wimpov kem. Nanti muncul, tarik, buang, tarik, buang. Kayak kalau kita bagi hari body stretching itu. Itulah kenapa juga saya mengajarkan body stretching. Karena itu menjadi paket kesembuhannya. Nggak bisa, hanya olah nafas, olah nafas, lalu sembuh gimana, mana bisa. Ingat modul satu yang saya ajarkan, yang regenerasi sel. Kan olah nafas hanya menjadi salah satu pilar dari kesembuhan. Aga baiknya saya munculkan. Jadi untuk bisa sembuh, awet muda. Kalau awet muda saya yakin banget. Sekarang ini saya nimbang di rumah sakit, nimbang di tempat nge-gym, udah 26 tahun. Kemarin kan 33, 32, 31. Sekarang udah 26 tahun. Karena visceral fat saya udah 9 sekarang. Kemarin 11, terus turun 10. Sekarang bisa, udah berhasil. Makanya kemarin kalau dengar ikut saya Sabtu pagi, rekamannya tapi belum saya upload, belum diputar. Nanti kalau nggak salah, malam ini atau besok malam. Itu baru akan putar dari rekaman yang saya ngajari mengenai indikator kebugaran. Itu pun sekarang udah turun lagi. Baru satu minggu. Tapi kadang masih fluktuatif. Kalau fluktuatif, mudah-mudahan benar-benar saya bisa visceral fatnya 9. Untuk sembuh itu nggak cukup. Olah nafas nggak bisa. Olah menu-nya harus diatur juga. Udah olah nafas, lalu kita nggak melenturkan limpatik, sarap, otot. Nggak bisa. Jadi jangan nggak ikut bodi stretching ya. Minimal 30 menit sehari. Jadi bisa pas bodi stretching-nya diakalin nanti sambil border breathing. Jadi sambil kita lenturkan badan, tarik 8, buang 8. Tarik 8, buang 8. Tarik 8, buang 8. Ini badan perlu dilenturkan. Nggak bisa Anda berjam-jam cuma duduk di meja gitu, tarik pelan-pelan. Ya boleh aja sih kalau sincingan jadi begitu. Tapi kalau bagi saya, saya sih lebih milih yang lebih logis, lebih ilmiah. Dalam arti keseluruhan tubuh ini perlu semuanya. Karena memang tubuh ini kan unik. Ada sarafnya, ada pembuluh darahnya, ada perasaannya, ada pikirannya. Maka untuk bisa sembuh itu sebenarnya, misalnya tadi aritmia apa, tekanan darahnya, puluhannya rendah. Ya Anda butuh olahraga. Karena untuk sehat awet muda itu sebenarnya, apa sih yang bikin sehat sembuh? Dan juga awet muda, ya regenerasi sel. Selnya sakit, selnya rusak, pankreasnya rusak, ginjelnya rusak, livernya rusak. Selama regenerasi sel, ya bagus lagi. Bagus lagi, ya berarti sembuh. Regenerasi sel, simptom imun, metabolisme, keseimbangan hormonal. Pola nafasnya salah satu saja. Pola nafasnya salah satu jalur untuk sembuh. Nutrisinya gimana? Deep sleep-nya gimana? Interventilasi-nya gimana? Suplementasi vitamin, mineral, enzimnya gimana? Asam amino protein-nya gimana? Mana bisa ototnya naik tanpa asupan protein? Nah ini semuanya menjadi satu kesatuan. Lalu olahraganya pun juga harus olahraga yang tepat. Saya olahraga apa yang cocok? Tapi yang pasti, kalau untuk kesehatan, ya olahraga body stretching itu, karena itu untuk melenturkan badan, melenturkan sarah. Ya sarah kecepit, lepas. Darahnya jadi lebih lancar. Jadi kita nggak bisa, jangan hanya satu aspek. Pelan-pelan lakukan aja. Nanti begitu ikut kelas berbayar begini, makanya kan dengan modul demi modul, supaya nggak bingung. Karena kalau nggak runut, dengan modul yang begitu banyak, tapi sebenarnya itu pola hidup sih ya. Begitu kita pertamanya body stretching itu ya. Body stretching aja modulnya berapa banyak? Gerakannya ratusan. Tapi kan ternyata tidak harus semua gerakan. Untung latih otot aja dengan 3-4 gerakan, bukan banyaknya gerakan sebenarnya. Seringnya latihan. Nah kalau latihan otot beda lagi. Kalau latihan otot bisa 3 hari sekali, atau 4 hari sekali. Tapi body stretching-nya tiap hari. Nah kombinasinya adalah, kalau latihan otot, yang belum pernah latihan otot, pasti penggel semuanya. Nah latihan otot berikutnya, nunggu pegelnya hilang. Karena pegel itu berarti ada sel yang rusak. Ada lapisan yang rusak. Nah yang rusak itu lagi diperbaikin. Nah saat memperbaikin itu, malah bertambah gede. Jadi nanti latihan, lagi rusak lagi. Nah kalau yang udah awalnya, kadang 4 hari sekali, 5 hari baru pegelnya hilang. Udah baru mulai. Nah sebelum pegelnya hilang, kita nggak dikasih beban dulu. Nggak angkat botol, nggak angkat jirigen. Kalau saya kan pakai alat-alat yang sederhana aja. Ngapain beli alat yang mahal-mahal? Nanti tambah stres lagi, mikir cicilannya. Atau mikir saldo kita berkurang. Kalau saya sekarang lagi mempertahankan saldo, supaya punya BCA prioritas. Saya sering pergi terbang kemana-mana. Dengan kartu itu kan bisa masuk eksekutif long, makan sepuasnya. Jadi kalau beli banyak-banyak, saldo-lainya kurang, kartunya dicabut. Nggak dicabut sih, harus dibayar Rp500.000 satu bulan. Sayang. Kalau tiap minggu ke airport masih nyanda. Kalau kita bayar longs itu kan kira-kira Rp150.000. Jadi saya tahu, satu kali terbang kan dua kali longs. Kalau sebulan empat kali, bayar Rp500.000 pun sebenarnya masih untung. Tapi kalau kita saldonya di atas sekian kan, nggak bayar gratis. Jadi pikiran penting, perasaan penting. Makanya ini balik lagi ke bingung mana. Sebenarnya olah nafas itu kalau disederhanakan, makanya Jon Kabat-Zin sebenarnya termasuk menyederhanakan. Karena Jon Kabat-Zin itu dia punya tim para dokter, dikirim ke seluruh dunia. Belajar Baiteko, belajar Tumon, belajar Wim Hof, belajar Senci, belajar macam-macam, lalu disimplifikasi. Jadi makanya menjadi water breathing, whiskey breathing, body scan, body scan, water breathing, whiskey breathing, lalu yang nafas segitiga-segitiga-segitiga cuma diambil segitiganya. Water breathing-nya juga kayak dilepaskan menjadi KSMC, mau 55, mau 88, mana yang nyaman. Tapi untuk kondisi tentu, whiskey breathing. Jadi nggak sebanyak banget, sedetail ketika ditambah seperti nafas ritme. Tapi kalau saya, menurut saya Anda belajar semuanya, nanti betul-betul telah belajar semuanya, baru bisa dirangkum. Tapi sambil pelan-pelan jalan sepuluh sekarang ini, kita juga bisa merangkum sih. Karena kalau mengerti esensinya, bahwa batin, hati, perasaan, itu mempengaruhi nafas. Anda takut nafasnya terlalu sengal-sengal. Ketemu anjing, langsung tarik nafas. Tugasnya selesai, ah, lega, buang nafas. Tagian lunas, ah, buang nafas. Mertua pulang, ah, lega, buang nafas panjang. Mertua datang, datang lagi. Jadi nafas kita dipengaruhi batin. Batin mempengaruhi nafas. Nafas mempengaruhi denyut jantung. Denyut jantung menjadi energi mematikan atau menyembuhkan, tergantung perasaannya maju ke depan, positif atau negatif. Itulah kenapa John Kabat Sin menekankan olah batin. Tapi olah batin itu susah. Paling gampang, olah nafas. Mengampuni kan susah. Mertua ini bikin sakit jantung saja. Gimana mau sembuh? Ya cintai mertua. Cintai mertua kan susah. Aduh, saya pengen sayang banget sama mertua. Susah. Lebih gampang, tarik lima, buang lima, tarik lapan, buang lapan, tenang. Bayangin air mengalir. Atau bayangin apa tenang. Lebih gampang. Denyut jantungnya langsung teratur. Lepas itu selesai olah nafas, mertua datang. Denyut jantungnya nggak teratur lagi. Makanya kalau saya menekankan cinta itu mertua. Bawa fotonya kemenaraan doa. Sambil berdoa. I love you. Jadi sembuh itu gampang. Yang susah itu mengampuni. Sembuh itu gampang. Yang susah itu gembira. Hati gembira obat yang manjur. Sembuh itu gampang. Yang susah itu damai sejahtera. Bisa yang susah ini. Sembuh itu nanti namanya, kalau Bu Sinta bilang, saya juga senang dengan Pak Janik Bu Sinta itu, kesembuhan spontan. Radikal remission. Frozen shoulder yang mengeras. Tiba-tiba kayak, kan namanya frozen shoulder. Kayak es batu yang keras. Kayak alah-alah. Eh, nggak ada lagi. Sakit pinggang saya. Eh, sembuh. Eh, kasamata. Eh, nggak pakai lagi. Jadi itu namanya radical remission. Itu kesembuhan spontan. Kalau istilah saya adalah soul healing and miracle. Jadi kayak miracle saja. Dan itu masih terjadi sampai sekarang. Kenyatanya banyak orang mengalami mucijat kok. Kesembuhan. Garila mengalami mucijat. Jacqueline Selose, kanker panyudara. Udah diangkat. Waktu kampuh lagi, dokter bilangnya autoimun. Udah kayak bangkai hidup aja. Ya, sembuh aja udah. Ya, panjang ceritanya. Kalau dianalisa pakai, kejadiannya dianalisa. Ya, perjumpaan dengan Tuhan lagi. Kesadaran murni. Kesadaran hidup. Dimana udah prosesnya memang sampai nangis, disperit. Udah kayak mau mati, takut mati, sampai nggak takut mati, menemukan tujuan hidup, komitmen kalau diperpanjang hidupnya, janji sama Tuhan, mau begini, lalu yakin, udah. Terus kayak hilang aja udah. Terus normal aja udah gitu. Saya pernah panggil Jacqueline Selose dalam acara saya. Dan dia bercerita bagaimana dari kanker, sampai autoimun, sampai sembuh. Nggak pakai apa-apa. Nggak pakai obat, nggak pakai dokter, nggak pakai apa-apa. Itu namanya segala sembuhan spontan. Nah, orang-orang yang mengalami kesembuhan spontan, itu hampir semuanya ceritanya sama. Apa itu menaikkan nitrik oksid? Barusan saya post di WA Group ya. Post di WA Group artikel yang mengenai nitrik oksid. Nah, itu dibaca, itu gunanya nitrik oksid. Itu barusan saya post di WA Group yang mengenai nitrik oksid. Gunanya apa? Apa itu nitrik oksid? Nah, cara menaikkannya adalah kalau selama ini dokter ya kasih suplemen, mahal lagi. Buat orang yang kondil udaranya keras, orang yang sakit jantung, orang yang setruk, itu kan sebenarnya obatnya di dalamnya nitrik oksid. Nah, itu bentar, Kak, lihatin di... Tapi baru tadi atau kemarin kok, atau malah, baru tadi tadi lagi. Yang saya post di WA Group mengenai... Coba saya lihat WA Group. Ini saya ambil contoh salah satu WA Group yang kem kesembuhan polistik. Itu coba dibaca baru kemarin. Bagi ya, kemarin. Iya, kemarin. Baru kemarin dipost mengenai nitrik oksid. Saya tunjukkan ya postingannya ya. Tinggal dibaca. Maka itu apa di luar nitrik oksid? Apa pentingnya? Ada beberapa. Saya post tiga. Saya post dua. Yang pertama ini seminar, webinar saya dengan Mas Gunggung khusus bahas nitrik oksid. Jadi pada sekarang saya jawab waktu 50 menit lagi, kita jam setengah 11 baru selesai. Dan ini baru saja di post di WA Group. Silahkan disimak. Rekaman workshop Sabtu pagi olah nafas metode huming untuk menaikkan nitrik oksid. Plus tanya jawab. Ini WA Group ada. Prakteknya, nanti ceklik muncul link audionya yang 4-6 sambil huming. Ada juga 2-4 sambil huming. Baru di bawahnya saya post. Tinggal diceklik saja. Ini dari kompas. Apa itu nitrik oksid? Apa gunanya menaikkan? Apa manfaatnya untuk kesehatan? Apa itu? Dan seterusnya panjang lebar sudah lengkap banget. Ini ada beberapa artikel, tapi yang paling lengkap saja. Itulah nitrik oksid. Apalagi lansia. Kalau dibahas, diceklik yang YouTube ini, nafas ini, ini kemarin yang kita undang, saya para lansia. Di mana dijelaskan bagus banget. Ini gambarnya. Gambar pembuluh darah. Di mana kalau makin umur itu, produksi nitrik oksid, makin turun, makin turun, makin turun, maka pembuluhnya mengeras, 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 seterupkan. Mengeras, 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 makin mengeras, tekanan darahnya naik, 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 makin naik, makin naik. Sudah butuh obat, darah tinggi. Itu silakan dibaca saja. Karena manjatnya cuma satu kali ke atas. Karena ngeposti baru kemarin. Baiknya 6 rit atau 9 rit. Minimal 3 rit sudah bagus. Kalau saya pilih 6 rit, tapi ada waktu bodi stretching. Daripada 9 rit, 12 rit, tapi enggak sempat menggerakkan carahnya, tubuhnya. Lebih baik 6 rit, tapi waktu yang sebelumnya, apa sesudahnya, buat 55 atau 99. Atau huming. Jadi kalau punya waktu, tergantung. Baiknya apa itu tergantung. Anda darah rendah, Anda darah tinggi, Anda umurnya berapa, kalau sudah 40-50 rit ke atas, sudah pasti nitrik oksidnya sudah berkurang. Jadi ada kebutuhan yang lain. Daripada misalnya 12 rit, Wim Hof, kenapa enggak 6 rit saja? Lalu water breathing. Anda butuh water breathing. Jadi sebenarnya, semua modul itu gunanya beda-beda, maka satu modulnya, Anda sebenarnya cukup tidak perlu sampai, kalau kecuali baru belajar modul satu modul. Saya dulu kan 3 bulan bayar lagi. Diajari cuma Wim Hof 1, Wim Hof 2. Sudah, semangatnya sembuh, sehari sampai 5 kali, 6 kali sehari. lemrit, bayar. Saya pikir 3 bulan itu bulan pertama diajarin, apa, kedua apa, ketiga apa. Enggak loh. Bayar 3 bulan itu, bulan kedua itu ternyata masuk anggota baru yang diajari Wim Hof. Itu lagi, jadi 3 bulan. Bulan ketiga sudah absen, sudah jarang login. Login lagi sama lagi. 3 bulan bayar, satu modul saja, Wim Hof 2. Wim Hof 1 sebagai pendahuluannya, terus 3 bulan itu Wim Hof 2 terus. Sudah, Wim Hof 2 terus. Begitu saya ketemu Cengkabat Sinan, emang beda pelajaran. Atau ketemu Mas Gunggung, ternyata yang ngajari saya Wim Hof 2 itu muridnya Mas Gunggung yang belum lulus. Saya salah berguru awalnya. Tapi dari situ, saya googling kan, ini mah Wim Hof. Karena waktu saya berguru belajar yang pertama itu, dia enggak bilang kalau itu Wim Hof. Dia enggak bilang itu Wim Hof. Begitu di Google, Google itu kan hebat ya. Begitu ada kesamaan langsung muncul. Olah nafas, tahan nafas. Atau breathing teknik intermittent hipoksia. Muncul. Yang upload duluan di YouTube, ketahuan. Cara di YouTube, lalu di-search-nya dengan filter siapa yang upload duluan. Ketahuan langsung bahwa sebelum dia buka kelasnya, itu belum kelasnya, dia upload 5 tahun lalu, ini 10 tahun lalu. Ini yang 20 tahun lalu, udah Wim Hof duluan langsung ketahuan. Kenapa saya enggak belajar dari yang paling awal aja? Kalau kita biasa searching di Google, sebenarnya kita bakal tahu sih yang paling senior siapa. Penemunya siapa. Memang harusnya orang itu kalau bikin buku atau bikin pelajaran, kayak saya misalnya, ini dari John Kabat-Zinn. Jadi kalau secara etika ilmiah, orang ajar itu harusnya menyebutkan sumbernya dari mana. Tapi dulu saya belajar yang pertama itu, enggak punya etika yang ajar. Tapi ya kan kita dengan cepat sekali bisa cari. Bahkan cari pemenang Nobel-nya, cari artikelnya, ketemu yang menemukan Nobel mengenai hipoksia, bukan Wim Hof, namanya Greg, David, dan Sementa. Nah ini memenangkan Nobel mengenai hipoksia untuk kesehatan. Baru banyak kayak Stan Egbert, dokter-dokter lain itu menghubungkan antara Wim Hof dengan pelajaran kesehatan Nobel-nya si David, Greg, dan Sementa mengenai hipoksia ini. Kalau Mas Gunggung namanya IHA, intermittent hipoksia. Jadi makanya kalau nyari di Youtube olah nafas, ini terlihat namanya Mas Gunggung, carinya IHA 90, berarti tahan nafas 90. IHA progresif, yang 40, 75, 60, 90. IHA menyebutnya. Saya jawab lagi kalau masih ada, yang lain sudah bukan. Terima kasih. Jelaskan tarik dua keluarnya lebih panjang. Itu bukan makin menurunkan pulsa. Makanya tergantung Bapak mau naik atau mau turun. Kalau mau menurunkan, jadi ini, orang yang tekanan darahnya tinggi, tekanan darahnya tinggi, kan mau turun, tarik dua buang lima, bahkan tarik dua buang sepuluh, tekanan darah tinggi. Atau diabetes, parasimpatiknya kurang, tarik dua buang empat. Tapi kalau misalnya Bapak tekanan darah rendah, BIMFOF-nya seperti BIMFOF yang saya saja, tarik, buang, tarik, buang, tarik, buang, bahkan tariknya lebih panjang. Ada juga yang tarik buangnya cuma satu detik, tarik satu buang satu. Jadi sebenarnya, sama-sama BIMFOF, ada modifikasinya. Tinggal kita pilih, kita itu yang mana. Dengan belajar ini kan jadi tahu, kalau biski breathing yang buangnya lebih panjang, itu cenderung menurunkan pulsa. Nah tinggal Bapak pulsanya tinggi atau rendah. Karena ada orang yang cenderung pulsanya tinggi. Ada yang cenderung rendah. Nah cenderung rendah, itu misalnya biski breathing. Sama-sama BIMFOF, maka sebelum tahan nafas, tarik dua buang empat, tarik dua buang empat. Atau yang seperti audio saya, tarik, buang, tarik, buang. Itu kan sebenarnya hampir sama. Imbang sebenarnya, tarik buangnya itu imbang. Sama. Jadi paling aman yang sama. Baru nanti untuk menaikkannya, bukan olah nafasnya, jalan kaki, tiap hari 30 menit, jalannya cepat. Karena begitu bangun tidur, pulsanya 60. Kita gerak-gerak dikit saja 70. Coba jalan kaki, sudah pasti 80. Jalan cepat, sudah pasti 100. Strip mil, 120. Nah, sekarang kita bikin saja jalan cepat. Terus tiap hari 30 menit. Kalau bisa, malah pagi 30, sore 30. Jadi sebenarnya untuk menaikkan pulsanya, kita harus membiasakan tubuh kita pulsa tinggi dengan cara apa? Jalan cepat. Sedangkan olah nafasnya, dilakukan tujuan yang lain. Misalnya gini, pulsanya rendah, tapi susah tidur, karena parasimpatiknya kurang. Atau gulanya tinggi, karena parasimpatiknya kurang. Maka waktu buangnya lebih lama, walaupun tekanan darahnya rendah, hanya sebentar. Karena begitu tahan nafas, pasti naik tekanan darahnya. Pulsanya, ritmanya, pulsanya pasti naik. Jadi kalau hanya sebentar begitu, nggak masalah. Tapi dari situ kita dapat simpatik tonenya, karena tujuannya untuk menaikkan simpatik tonenya. Jadi kita gantung ini. Makanya kalau ngerti, olah nafas ini untuk ini, untuk ini, jadi kita kayaknya tahu, oh tubuh kita begini, saya pulsanya rendah, Pak, terus-terus rendah. Jangan pilih yang buangnya panjang. Tapi yang lain, pulsanya tinggi. Butuh yang buangnya lebih panjang. Jadi akhirnya kita ngerti untuk mana. Humming tadi itu untuk naikkan nitrik. Iya. Jadi humming itu di antaranya. Jadi gini, humming menaikkan nitrik oksid. Sekarang hummingnya ini mau dibawa yang kemana? Misalnya orangnya diabetes. Diabetes itu kan diserangkan tarik 5, buang 5. Nah pas tarik 5, buang 5 itu, untuk kestabilan jantung, perbaikan paru-paru, plus nitrik oksid. Hummingnya ini dibawa kemana? Orangnya tekanan darah tinggi. Pilihlah yang ritme 4-8. Sambil buang 4-8 ini, tekanan darah diturunkan, nitrik oksidnya dinaikkan. Jadi hummingnya ini bisa dimasukkan. Tapi hummingnya ini jangan dimasukkan yang buangnya lebih dari 10. Karena emang penelitiannya, jurnalnya begitu. Kalau di atas 10, dikasih humming udah nggak ngaruh. Udah nggak ngefek istilahnya. Jadi hanya yang buangnya 10. Termasuk mau 10-10 boleh, 5-10 boleh, 2-10 boleh. Kan ada yang 2-2, 2-4, 2-8, 2-10. Ini ekstrim banget, miski breathing yang ekstrim. Buat siapa ini? Buat darah tinggi. Buat siapa lagi? Buat diabetes yang susah tidur, yang ngenceng melulu. Karena itu berarti tanda bahwa kekurangan parasimpatetik tun. Tapi kalau darah rendah, jangan. Darah rendah, tapi pembuluh darahnya keras. Hummingnya mana? Hummingnya yang 5-5. Jadi ngerti ya, karena tujuan. Jadi hummingnya ini bisa dikombinasi. Atau punya lagi sensi. Sensinya akan disuruh water breathing aja, tarik pelan-pelan, buang pelan-pelan, 8-8. Ya sudah. Secara ritme, 8-8. Tapi kalau sensi memang susah. Dikombinasi humming. Karena sensi itu lidah tekan ke atas. Untuk ada pengertian yang berbeda soal siklus energi. Mungkin kalau sensi susah dikombinasi sama humming. Ya pas humming nanti yang pas lain lagi aja. Jadi sebenarnya, dengan mengertinya ini, kita bisa kombinasi. Atau bahkan kita bisa nyusun sendiri. Saya mau yang mana. Nah, kalau misalnya nih, private nih satu-satu, ya baru. Kalau enggak, ya ini yang paling kan nanya aja. Butuhnya apa? Dengan begini kan jadi tahu ya. Oh, kalau begitu, saya membuatnya yang modifikasi ini. Saya water breathing-nya yang kanker. Oke, 88. Ya bet. 55. Tapi itu sebenarnya water breathing. Tapi ritmenya yang berapa? Sebenarnya tergantung penyakitnya apa. Itu akan ada pengaruhnya. Karena sekali lagi, tarik nafas, mempengaruhi frekuensi. Nah, kalau yang sudah ikut camp, saya dan Mas Gumbung, yang kayak besok selasa ini, itu akan jelas soal frekuensi, karena didemonstrasikan. Tarik 55, ukur HRV-nya. Tarik 55, ukur gelombang otaknya. Jadi memang kekuatannya beda-beda. Kalau yang ikut campnya Bu Sinta, kekuatannya di akar masalah. Belum lagi ayah guru, perjalanan spiritual. Jadi yang penekanannya soal spiritualitas, tubuh mental. Saya tambahin lagi soal tubuh mental. Tapi kalau yang kemarin ini ikut kelasnya Mas Gumbung, camp bersama Mas Gumbung, lalu lanjut 21 hari dengan Mas Gumbung, dan baru gabung saya sekarang ini. Jadi sekarang ini kombinasi. Ada yang dari Bu Sinta, waktu camp, karena saya cuma 4-5 sesi, tak tambah lagi 12 sesi. Yang saya dengan Mas Gumbung, malah camp dulu, Mas Gumbung dulu 21 sesi, baru sekarang ini gabung dengan saya. Makanya soal ritmenya, udah katam lah, udah beres. Karena saya akan urtik-urtik hatinya. Tapi kalau di sini ada juga yang kelasnya bukan Mas Gumbung kan, soal ritmenya, mungkin malah baru mulai belajar. Ya nggak apa-apa. Kita perdalam aja di sini, supaya kita kenyalangkap. Oke, terima kasih. sampai jumpa lagi Senin depan. Secara teknis, berarti tambahan hari ini untuk yang dari kelompoknya holistik, huming, seminggu aja praktek huming. Tinggal humingnya mau dimasukkan dari segi yang mana. Dari segi teknis. Tapi lebih penting lagi, sekali lagi, sebenarnya dari segi mental. Perenungan mengenai gambar diri, sampai gambar dirinya beres. Karena gambar diri akan mempengaruhi, atau acceptance akan mempengaruhi energi-energi yang lain untuk bisa naik ke atas yang lebih permanen. Maka sebenarnya, olah tubuh mental ini, kalau saya masih, saya tetap sejalan dengan yang John Kabat-Zinn. Ini jauh lebih penting. Kalau berpikir komprehensifnya, betapa hebatnya, kalau ritmenya pas, hatinya pas. Masa nggak sembuh. Pakai ininya sembuh. Pakai ininya sembuh. Gimana pakai dua-duanya? Kan begitu. Oke, selamat malam. Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi